Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Holines yang akan memandu diskusi webinar pada kali ini Selamat siang, selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar Teris Prof. Muhtar Kusumat Majah Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Hukum Bahwa kami dari Hukum Administrasi Negara dapat turut berperan serta pada series webinar Reble to Prof. Muhtar Kusumat Majah pada kali ini Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Yang telah bersedia hadir pada acara siang hari ini Alhamdulillah ya, luar biasa sekali Sudah mencapai 300 lebih peserta pada siang ini Ibu Dewi dan Pak Heng Kemudian, seperti yang disampaikan tadi oleh MC Bahwa materi webinar kita akan disampaikan oleh Dr. Hendra Ristriawan S.M.H. Selamat siang Pak Hendar Selamat siang Ibu Ines Iya Pak Kemudian, pembicaraan yang pertama adalah Ibu Dr. Haji Hajah S.M.H. Selamat siang Ibu Terima kasih ya Oke, bahwa materi yang akan disampaikan oleh para narasumber Yaitu berkaitan dengan bagaimana teori hukum pembangunan Dalam pengembangan hukum keuangan negara Sebagaimana keahlian para narasumber Kemudian, bahwa yang kita ketahui Bahwa norma khusus mengenai keuangan negara itu baru diatur pada tahun 2003 Setelah adanya reformasi dan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Bagaimana perspektif teori hukum pembangunan Dalam pengembangan hukum keuangan negara Nanti akan disampaikan oleh para narasumber Saya tidak akan berlama-lama Maka sebelum saya mulai Saya terlebih dahulu akan membacakan Riwayat hidup para narasumber Yaitu narasumber pertama Dr. Hendra Ristriawan SHMH, CSFG Beliau menempuh pendidikan S1 Di Universitas Indonesia Kemudian menempuh program Magister Hukum Atau S2-nya di Universitas Krisna Dwi Payana Dan mengambil program doktor S3-nya di Universitas Pajajaran Selain pendidikan formal Beliau juga mengambil pendidikan auditor di Perancis dan Australia Serta pendidikan di Perancis dan Tepat Kertifikasi sebagai Pemeriksaan Keuangan Negara Dr. Hendra Bekerja di BPK sebagai Pala Direkturat Utama Pembinaan dan Pembangunan Bukum Pemeriksaan Keuangan Negara Sampai dengan 2018 Dan menjadi Sekretaris Jenderal di BPK pada 2019 Beliau juga pernah menjadi Sekretaris Asian Supreme Audit Institution Kemudian pada 2013 Beliau menjadi Ketua Tim Penyusun Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai dosen TAP di STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta Dan dosen luar biasa di Fakultas Rukum Universitas Pajajaran Khususnya pada Mata Kuliah Hukum Keuangan Negara Beliau juga telah menerbitkan buku dengan judul Perbandingan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara pada tahun 2018 Itu sedikit riwayat hidup dari pembicara pertama Selanjutnya pembicara kedua adalah Ibu Dr. Hajah Dewi Kania Sugiharti SHMH Beliau menempuh pendidikan Slide-nya Beliau menempuh pendidikan S1, S2, dan S3-nya Di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Sebagai dosen TAP Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan II Di Fakultas Hukum dan sebagai Ketua SPI Universitas Pajajaran Beberapa karya ilmiah telah beliau publikasikan Baik berupa buku-buku hukum pajak dan keuangan negara Serta karya ilmiah dalam jurnal-jurnal nasional dan internasional Demikian sedikit riwayat hidup dari para narasumber Selanjutnya saya akan persilahkan kepada narasumber pertama Yaitu Bapak Dr. Hendat Waktu pemaparan 35 menit Bapak Waktu dan layar saya persilahkan Terima kasih Bu Ines Selaku moderator dalam acara webinar di siang hari ini Pertama-tama saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Di masa-masa pandemik sekarang ini Kesehatan menjadi penting Dan terima kasih saya sampaikan juga kepada panitia pilenggara Yang telah mengundang saya untuk berbicara sebagai narasumber Juga para guru besar, para dosen, fakultas hukum 4 Dan rekan-rekan sahabat-sahabat saya dari BPK Ini banyak sekali yang hadir ini Dari Sabang sampai Merauke Dan juga rekan-rekan dari Politeknik STI Alan Jakarta Dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan, saya hormati Materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini Adalah terkait dengan teori hukum pembangunan Dalam pengembangan hukum keuangan negara Sebagaimana kita tahu bahwa teori hukum pembangunan ini Merupakan teori hukum yang dikembangkan oleh Prof. Mukhtar Kusuma Atmaja Dan menurut saya sampai sekarang masih relevan Untuk kita bisa gunakan di dalam pengembangan hukum keuangan negara Dan mungkin juga dalam pengembangan bidang-bidang hukum yang lain Lanjut, slide berikutnya Kalau kita memperhatikan Teritori yang dikembangkan atau teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Prof. Mukhtar Beliau ini mengatakan bahwa hukum itu merupakan satu alat untuk memelihara ketertiban Dalam masyarakat Dan mengingat fungsinya Untuk memelihara ketertiban tersebut Maka sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif Artinya hukum bersifat memelihara Dan juga mempertahankan apa yang sudah dicapai Fungsi demikian memang diperlukan dalam masyarakat Termasuk masyarakat yang sedang membangun Karena di sini pun ada hasil-hasil pembangunan yang harus kita pelihara Kita lindungi dan juga kita amankan Tetapi Masyarakat yang sedang membangun Yang dalam definisi Beliau itu adalah masyarakat yang sedang berubah cepat Hukum tidak cukup Hanya memiliki fungsi menjaga ketertiban saja Beliau mengatakan bahwa hukum Juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu Nah Inti yang ingin disampaikan sebetulnya Dari pokok pikiran teori hukum pembangunan Prof. Postar ini Bahwa Ketertiban dan keteraturan Dalam usaha pembangunan dan pembaharuan Itu Memang merupakan tujuan kembar Dari masyarakat yang sedang membangun Hukum menjadi sarana yang tidak bisa diabaikan Dalam proses pembangunan Nah dalam konteks kita bicara hukum Keuangan negara Maka kita juga bisa mengatakan Bagaimana pentingnya keuangan negara itu Bisa dibilang sebagai satu soko guru Bagi perjalannya satu proses pembangunan Lanjut ke slide kedua Beliau kemudian Melanjutkan Berkaitan dengan fungsi hukum yang tadi disampaikan Yaitu untuk menjaga ketertiban Keteraturan Dalam usaha pembangunan Beliau kemudian memberikan definisi hukum Dalam pengertian yang lebih luas Jadi menurut beliau Hukum itu tidak saja merupakan Asas Atau kaedah-kaedah yang mengatur Kehidupan manusia dalam masyarakat Melainkan meliputi juga Lembaga-lembaga Dan proses-proses Yang mewujudkan berlakunya Kaedah-kaedah itu dalam kenyataan Nah Kita lanjutkan ke slide berikutnya Nah dalam konteks Pengembangan hukum nasional Khususnya pengembangan hukum Keuangan negara Perlu juga Kita kutip Pendapat beliau tentang Teori hukum pembangunan Bahwa asas-asas hukum nasional Apapun asal-usulnya Itu perlu dimantapkan Demi kelangsungan hukum nasional itu sendiri Sebagai satu sistem hukum positif Dan pemantapan asas-asas hukum Pertama-tama bisa dilakukan dalam usaha Pembentukan hukum nasional Melalui proses perundang-undangan Dan yang tidak kalah penting Adalah tahap penerapannya Bagaimana asas-asas itu dimantapkan Melalui putusan-putusan pengadilan Kalau kita perhatikan Apa yang disampaikan Oleh Prof. Mokhtar ini Dalam Teori hukum pembangunan beliau Bahwa Lanjut ke slide berikutnya Oh Sebelumnya Bahwa Keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah Yang mengatur kehidupan manusia Dalam masyarakat Atau dalam bahasa lain Beliau mengatakan hukum yang hidup dalam masyarakat Kalau kita konteks dengan apa yang Dipaparkan dalam slide ini Beliau kemudian mengatakan bahwa Jurisprudensi Itu merupakan sumber pengenal hukum Yang hidup dalam masyarakat Sumber pengenal hukum Yang hidup dalam masyarakat Dan ini juga penting Demikian juga pendapat para ahli Dan sarjana hukum Terutama yang terkemuka Di bidang cabang ilmu hukum Tertentu Dan juga pendapat Anggota masyarakat biasa Ini juga Penting Karena masyarakat biasa pun Berhak untuk menyatakan pendapatnya Karena bagaimanapun Akhirnya Hukum itu sebetulnya dibuat oleh masyarakat Nah Kalau kita kaitkan dengan Selanjut Pengembangan hukum keuangan negara Dari sudut teori Hukum pembangunan Seperti yang mana tadi saya sampaikan Kita melihat bahwa Ada tonggak sejarah Yang boleh dibilang Ini merupakan Tonggak pengembangan Hukum kekayaan negara Yaitu dengan lahirnya Paket undang-undang Di bidang keuangan negara Undang-undang 17 tahun 2003 Tentang keuangan negara Undang-undang 1 tahun 2004 Tentang perbendaraan negara Dan undang-undang 15 tahun 2004 Tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan negara Kenapa ini kita bisa Katakan sebagai tonggak Pengembangan hukum keuangan negara Termasuk tadi sudah disampaikan oleh Ibu moderator Bahwa amendemen undang-undang dasar 45 Juga merupakan tonggak sejarah juga Dalam pengembangan hukum keuangan negara Kalau kita melihat sebelum Kondisi sebelum lahirnya Paket undang-undang Di bidang keuangan negara ini Bagaimana keuangan negara itu Dikelola Bagaimana keuangan negara itu Dipertanggung jawabkan Kita lihat dari Perencanaannya terlebih dahulu Sebelum paket undang-undang Bidang keuangan negara Dikenal dulu Ada anggaran rutin Dan anggaran pembangunan Walaupun Klasifikasi anggaran rutin Dan anggaran pembangunan ini Sebetulnya tidak jelas juga Apakah anggaran pembangunan itu Dimaksudkan sebagai satu bentuk Anggaran belanja modal Tidak juga Karena di dalam anggaran pembangunan itu Ternyata ada juga Pengeluaran-pengeluaran rutin Seperti pengeluaran Perjalanan dinas Untuk pejabat yang terlibat proyek Pengeluaran untuk honor Belanja pegawai Bagi pejabat-pejabat Yang terlibat proyek-proyek Termasuk juga pengeluaran Untuk langganan Air listrik Dan juga telepon Jadi Kalau boleh dibilang Barangkali Anggaran pembangunan Pada waktu itu Sebagian bisa dikatakan Sebagai semacam Suplemen Barangkali ya Suplemen bagi mereka-mereka Yang terlibat proyek Untuk kemudian Mendapat anggaran Honorarium Di samping gaji Melalui anggaran rutin Ada juga kemudian Biaya perjalanan Dan sebagainya Nah Kondisi ini kemudian Diperbaiki Dengan paket undang-undang Di bidang keuangan negara Tidak lagi dikenal Pemisahan antara Anggaran rutin Dengan anggaran pembangunan Semua disatukan Sehingga itu Menjadi semacam Unified budget Jadi tidak lagi Ada anggaran rutin Dan anggaran pembangunan Pada waktu Ada anggaran rutin Dengan anggaran pembangunan Itu pun juga Menimbulkan Satu dualisme Dimana anggaran rutin Itu dikontrol Oleh Kementerian keuangan Sedangkan untuk Anggaran pembangunan Itu struktur Pembelanjaannya Maupun alokasinya Itu dikendalikan oleh Bapenas Belum lagi Dari model Penganggaran Di kementerian Dan juga Di APBN Itu masih Menggunakan Sistem penganggaran Tradisional Line item Dan incremental budget Jadi kalau Bercandanya itu Incremental budget Budget itu Undang-undang Kokok Kokoknya Setiap tahun Harus naik 10% Dari mana Hitung-hitungan 10% Tidak jelas Nah Di dalam Penganggaran Yang sekarang Itu sudah Menggunakan Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja Jadi Yang dihitung Yang dihitung adalah Dari input Proses Dan output Itu kinerjanya Apa yang mau dihasilkan Outcome-nya apa Outputnya apa Jadi Wujudkan dulu Outputnya Kemudian apa Outcome-nya Baru dihitung Biayanya Berbeda dengan yang Model incremental tadi Pokoknya naik 10% Setiap tahun Kemudian Dari segi Akutansi Dari segi Akutansi Di Model penganggaran Yang lama Sebelum Paket Undang-Undang Bindang Keuangan Negara Itu masih Menggunakan Pencatatan Model single Entry Jadi Uang keluar Dari kas negara Dicatat sebagai Pengeluaran Uang masuk Dicatat sebagai Pendapatan Padahal Kadang-kadang Pendapatan itu Berasal dari Hutang luar negeri Tetapi Dalam pelaporannya Itu tidak diakui Sebagai hutang Diakuinya adalah Sebagai Pendapatan Pembangunan Nah Hutangnya dicatat Di mana itu Sehingga memang Dari segi Transparansi Pelaporan Itu kemudian Ada ketidakjelasan Administrasi Hutang juga Mungkin tidak Tertib Demikian juga Untuk belanja Barang Belanja modal Pembelian Barang-barang Inventaris Itu dicatat Sebagai Belanja Tetapi Dalam laporan Keuangannya itu Kemudian juga Tidak terlihat Untuk kemudian Bisa dilakukan Cross-check Bentuknya itu Apa Yang diperoleh Dari belanja Modal tersebut Transparansi Akuntabilitas Menjadi satu Persoalan Sebelum berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara ini Berbeda Dengan Setelah berlakunya Paket Undang-Undang Keuangan Negara Pembukuan Atau Akutansi Itu sudah Menggunakan Model Double Entry Account Atau Accrual Jadi Ini berbeda Dengan sistem Pembukuan yang Single Entry Tadi Dengan model Ini Maka Pemerintah itu Kemudian mencatat Bisa mencatat Dan sekaligus Melaporkan Komitmen Ataupun Hak Atau Kewajiban Kontingensi Pemerintah Terutah Untuk penerimaan Maupun pengeluaran Yang melampaui Satu tahun Anggaran Demikian juga Untuk anggarannya Dan anggarannya Dimungkinkan juga Untuk membuat Perencanaan Jangka panjang Anggaran Jangka panjang Yang melebihi Satu tahun Anggaran Sehingga Pelaporannya pun Menjadi Lebih Transparan Dia Kemudian Dari segi Pengawasan Dan Pemeriksaan Kita akan Bahas ini Nanti Di dalam Slide-slide Berikutnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Barangkali Pada Waktu Masa Itu Atau Masa Orde Baru Pada Masa Itu Lebih Banyak Menjalankan Fungsi Sebagai Watchdog Lebih Banyak Bekerja Untuk Men-screening Pegawai-pegawi Negeri Yang tidak Bersih Lingkungan Istilahnya Pada Waktu Itu Seperti Itu Fungsi Ini Kemudian Berubah Dengan Berakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara Dan Aturan Pelaksanaannya Dia Kemudian Menjadi Assurance Dan Juga Konsultan Termasuk Juga Melakukan Assurance Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Sebelum Sebelum Dilakukan Audit Oleh BPK Dulu Tidak Ada Fungsi Seperti Itu Pemeriksaan Maka Kita Akan Bicara Tentang BPK Lanjut Nah Tentang Pemeriksaan Nanti Kita Bicara Selanjutnya Tetapi Kemudian Pertanyaan Yang Diajukan Adalah Apakah Dengan Reformasi Bidang Keuangan Negara Hukum Keuangan Negara Pengembangan Hukum Keuangan Negara Maka Kemudian Itu Selesai Kalau Kemudian Kita Mencoba Kembali Pada Teori Hukum Pembangunan Apakah Pengembangan Hukum Keuangan Negara Itu Sudah Mencerminkan Keseluruhan Asas-asas Dan Kaedah-kaedah Yang Hidup Dalam Masyarakat Barangkali Jawabannya Belum Dan Ini menjadi PR Untuk Kita Terus Mengembangkan Hukum Keuangan Negara Pertama Masih Ada Diskusi Diskursus Antara Ruang Lingkup Keuangan Negara Dengan Keuangan Publik Hukum Positif Sudah Mengatur Ruang Lingkup Keuangan Negara Tidak Tidak Saja Keuangan Pemerintah Pusat Tetapi Juga APBN Tetapi Juga Keuangan Pemerintah Daerah APBD BUMN BUMD Dan Badan-Badan Yang Mengelola Keuangan Negara Demikian Luas Tetapi Doktrin Atau Di lain Pihak Ada Kemudian Yang Berpendapat Bahwa Rumusan Ruang Lingkup Keuangan Negara Itu Tidak Sesuai Dengan Teori-teori Atau Doktrin Yang Menjelaskan Tentang Keuangan Publik Yang Sebetulnya Kalau Diteliti Teori-teori Tentang Keuangan Publik Itu Lebih Mengarah Kepada Budget Anggaran Atau Keuangan Pemerintah Pusat Saja Artinya Pengembangan Hukum Keuangan Negara Sejak Reformasi Hukum Keuangan Negara Masih Menyisakan Perbedaan Pendapat Antara Pengertian Keuangan Negara Ruang Lingkup Menurut Hukum Positif Dengan Ruang Lingkup Menurut Doktrin Yang Mendasarkan Pada Teori-teori Public Finance Karena Setidaknya Saya Belum Memperoleh Satu Literatur Itu Yang Berbicara Mengenai State Finance Literatur-literatur Yang Itu adalah Literatur Yang Berbicara Mengenai Public Finance Bukan State Finance Tetapi Ini adalah Kenyataan Bahwa Masih Menyesakan Perdebatan Perdebatan Tentang Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Keuangan Publik Berlanjut Kemudian Kepada Perdebatan Antara Apakah Keuangan BUMN Itu Termasuk Keuangan Negara Karena Kalau Kemudian Menggunakan Pendekatan Keuangan BUMN Itu Adalah Satu Keuangan Badan Hukum Yang Terpisah Dari Keuangan Para Pendiri Dan Pengurusnya Maka Dia memang Tidak masuk Dalam Pengertian Keuangan Negara Yang Dirumuskan Dalam Undang Undang Keuangan Negara Belum Lagi Masih Ada Persoalan Kalau Kita Membaca Undang Undang Tentang Perseruan Terbatas Misalkan Kalau Kita Menggunakan Tadi Teori Badan Hukum Dan Sebagainya Bahwa Memang Keuangan BUMN Bisa Ditafsirkan Bukan Termasuk Keuangan Negara Diskusi Ini Kemudian Berlanjut Sampai Kepada Apakah Kerugian Keuangan BUMN Itu Kerugian Keuangan Negara Nah Ini Semakin Menarik Karena Kalau Kemudian Argumentasi Yang Dibangun Adalah Bahwa Kalau Keuangan BUMN Itu Merupakan Keuangan Negara Maka Ini Argumentasinya Kalau Keuangan BUMN Itu Merupakan Keuangan Negara Maka Kerugian Keuangan BUMN Merupakan Kerugian Negara Apa Seperti Itu Atau Pernah Juga Kemudian Timbul Perdebatan Kalau Piutang Negara Atau Kalau Keuangan BUMN Merupakan Keuangan Negara Apakah Piutang BUMN Merupakan Piutang Negara Masih Belum Masih Banyak Persoalan Persoalan Yang nanti Juga Akan Saya Coba Uraikan Secara Lebih Detil Tetapi Kalau Kembali Kepada Teori Hukum Pembangunannya Prof Mohtar Kusuma Atmaja Disililah Beliau Kemudian Dengan Cerdas Bahwa Untuk Mengetahui Bagaimana Hukum Itu Hidup Dalam Masyarakat Itu Adalah Jurisprudensi Karena Jurisprudensi Inilah Yang Kemudian Bisa Untuk Mengisi Kekosongan Hukum Atau Yang Masih Sifatnya Abu-Abu Dan Sebagainya Jurisprudensi Merupakan Sumber Pengenal Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Demikian Pudlah Pendapat Para Ahli Nah Ini Ada Pendapat Para Ahli Dan Ini Ada Yurisprudensi Pengembangan Hukum Keuangan Negara Masih Memerlukan Effort Dan Upaya-upaya Yang Lebih Jauh Belum lagi Kalau kita Kemudian Melihat Definisi Kerugian Keuangan Negara Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Satu Tahun 2004 Di Undang-Undang Satu 2004 Itu Secara Tegas Mendefinisikan Apa itu Kerugian Keuangan Negara Tetapi Kalau kita Teliti Undang-Undang Satu 2004 Itu Sebetulnya Hanya Mengatur Tentang APBN Dan APBD Dia Tidak Mengatur Tentang BUMN Yang Mengatur Tentang BUMN Adalah Undang-Undang Keuangan Negara Dan Undang-Undang Tentang BUMN Termasuk Undang-Undang Tentang Perseruan Terbatas Pertanyaan Penelitian Berikutnya Adalah Apakah Definisi Kerugian Keuangan Negara Yang Menurut Undang-Undang Satu 2004 Itu Hanya Mengatur Di APBN APBD Itu Bisa Diterapkan Di Kerugian Keuangan BUMN Jurisprudensi Sudah Bicara Disini Jurisprudensi Kemudian Juga Mengadop Mengadap Pengertian Kerugian Keuangan Negara Yang Ada Di Dalam Undang-Undang Satu 2004 Nah Belum Lagi Kalau Misalkan Kita Bicara Tentang Doktrin Bisnis Judgment Rule Penganut Teori Ini Dalam Menganalisa Apakah Kerugian Keuangan Negara Ini Merupakan Kerugian BUMN Satu Apakah Kerugian Keuangan BUMN Ini Merupakan Kerugian Negara Itu Kalau Mendasarkan Pada Doktrin Bisnis Judgment Rule Harusnya Kerugian Keuangan Negara Harusnya Kerugian Keuangan BUMN Itu Bukan Kerugian Keuangan Negara Mendasarkan Pada Doktrin Yang Salah Doktrinnya Atau Yang Salah Definisinya Atau Yang Salah Jurisprudensinya Tidak Ada Yang Salah Sebetulnya Karena Di Doktrin Bisnis Judgment Rule Itu Disyaratkan Disitu Bahwa Pengurus BUMN Itu Tidak Bisa Dimitakan Pertanggung Jawabannya Kalau Tindakan Tindakannya Itu Dilakukan Dengan Etiket Baik Dan Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Clear Sedangkan Kerugian Keuangan Negara Mensyaratkan Adanya Perbuatan Melawan Hukum Baik Sengaja Maupun Lalai Jadi Sebetulnya Tidak Tidak Masalah Tetapi Apakah Masalah Itu Kemudian Muncul Dari Rangkaian Tadi Keuangan Negara Versus Keuangan Publik Keuangan Negara Versus Keuangan BUMN Kemudian Kerugian Keuangan Negara Versus Keuangan BUMN Yang Perlu Dikelirkan Di sini Adalah Tadi Karena Kerugian Keuangan Negara Itu Diatur Di dalam Undang-Undang Yang Mengatur Tentang APBN APBD Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Yang Mengatur Resim Keuangan BUMN Maka Tidak Clear Apakah Kerugian Keuangan BUMN Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum Berbeda Dengan Kerugian Keuangan BUMN Yang Tidak Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum Jadi Istilah Kerugian Keuangan BUMN Sebetulnya Ada Dua Kerugian Bisnis Yaitu Kerugian Akibat Tindakan Direksi Atau Pengurus Yang Sudah Dilakukan Secara Hati-hati Yang Sudah Dilakukan Secara Pruden Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Itu Bukan Kerugian Keuangan Negara Itu Adalah Kerugian Bisnis Tetapi Kalau Tindakan Tindakan Itu Dilakukan Dengan Cara Melawan Hukum Itu Baru Kerugian Negara Ini Yang Mungkin Perlu Menjadi Perhatian Kemudian Lanjut Ke slide Berikutnya Oke Jadi Kalau Kita Melihat Tadi Awal Perdebatan Yang Muncul Adalah Mengenai Ruang Lingkup Tentang Keuangan Negara Sebetulnya Dasar Pemikiran Kalau Saya Kutip Dari Undang-Undang 17 Tahun 2003 Itu Dinyatakan Bahwa Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Bernegara Sebagaimana Tercantum Dalam Alinia Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Kalau Kita Kaitkan Dengan Teori Hukum Membangunan Prof. Muhtar Kusumat Pajah Ini Barangkali Elevan Bahwa Undang-Undang Itu Dibuat Untuk Mencapai Tujuan Bernegara Dalam Tulisan Beri Tentang Cita Hukum Indonesia Jadi Undang-Undang Ini Dibentuk Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Bernegara Sebagaimana Tercantum Dalam Alinia Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Itu Dibentuk Pemerintah Negara Yang Menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan Dalam Berbagai Bidang Dimana Pembentukan Pemerintah Negara Tersebut Menimbulkan Hak Dan Kewajiban Negara Yang Dapat Dinilai Dengan Uang Nah Hak Dan Kewajiban Negara Yang Dapat Dinilai Dengan Uang Ini Termasuk Uang Barang Dan Sebagainya Ini Yang Kemudian Masuk Dalam Lingkup Keuangan Negara Menurut Hukum Positif Jadi Kalau kita Membandingkan Dengan Hukum Publik Public Finance Dan Sebagainya Barangkali Kita Perlu Melakukan Kajian Lebih Dalam Lagi Tentang Kalau Kita Ingin Membandingkan Apple To Apple Dengan State Finance Keuangan Negara Dalam Pengertian Hukum Positif Di Indonesia Ini Karena Setahu Saya Minimal Saya Belum Menemukan Satu Literatur Yang Bicara Tentang State Finance Bicaranya Adalah Public Finance Dan Kalau Bicara Public Finance Itu Sebetulnya Lebih Dekat Dengan Teori Ekonomi Bagaimana Upaya Pemerintah Untuk Memperoleh Sumber Sumber Pendapatan Dan Bagaimana Cara Pemerintah Membelanjakan Sumber Sumber Pendapatan Yang Diperoleh Intinya Seperti Itu Yaitu Penganggaran Lanjut Nah Di samping Perbedaan-perbedaan Tadi Masih Menimbulkan Diskursus Diskusi Pertanyaannya Adalah Apakah Dengan Lahirnya Paket Undang-Undang Di bidang Keuangan Negara Tiga Undang-Undang Di bidang Keuangan Negara Dan Amandemen Undang-Undang Dasar 45 Yang Di dalamnya Juga Melakukan Amandemen Terhadap Keuangan Negara Aturan-aturan Mengenai Keuangan Negara Kalau Di dalam Undang-Undang Dasar Sebelum Amandemen Itu Tidak Ada Perintah Untuk Membentuk Undang-Undang Keuangan Negara Itulah Yang Dulu Kemudian Menimbulkan Perdebatan Keuangan Negara Dalam Arti Luas Dan Keuangan Negara Dalam Arti Sumpit Yang Perdebatan Itu Muncul Dari Penafsiran Pasal 23 Undang-Undang Dasar Sebelum Amandemen Seharusnya Selesai Perdebatan Itu Ya Selesai Tetapi Sekarang Perdebatannya Bergeser Tidak Lagi Kepada Penafsiran Pasal 23 Tetapi Kemudian Membandingkan Antara Pengertian Keuangan Negara Ruang Lingkupnya Dengan Pengertian Public Finance Yang Literaturnya Banyak Diatur Di Di Berbagai Negara Nah Pertanyaan Ini Menarik Saya Mengutip Dari Berita-berita Media Masa Terutama Lanjut Apa yang Disampaikan Oleh Pak Mahfud MD Menarik Beliau Jadi Beliau Mengatakan Korupsi Sekarang Ini Makin Meluas Lebih Luas Dari Zaman Orde Baru Saya Katakan Saya Tidak Akan Meralat Pernyataan Itu Kenyataannya Saja Sekarang Korupsi Itu Jauh Lebih Gila Dari Zaman Order Baru Saya Tidak Mengatakan Semakin Besar Jumlahnya Tetapi Meluas Ya Ini Digarisbawai Bukan Semakin Besar Jumlahnya Tetapi Semakin Meluas Nah Apa yang Dimaksud Oleh Beliau Itu Yaitu Kalau Dulu Barangkali Korupsi Itu Lebih Lebih Banyak Dilakukan Oleh Pemegang Kekuasaan Eksekutif Sekarang Sudah Meluas Juga Kepada Anggota Anggota TPR Ya Kemudian Juga Penegak Hukum Dan Sebagainya Nah Apakah Ada Persoalan Kemudian Dari Pengembangan Hukum Keuangan Negara Dari Apa yang Sudah Saya Kemukakan Tadi Lanjut Saya Juga Ingin Menyampaikan Apa Pertanyaan Jawaban Pertanyaan Dalam Bentuk Apa Informasi Yang saya Proleh Dari Media Lanjut Nah Ini Kasus Yang Baru-baru Ini Ramai Tentang Kasus Bapak Julian Ri Dari Berita Yang Sekutip Itu Kemudian Yang Menarik Adalah Seorang Pengguna Anggaran Tidak Mengetahui Tentang Aturan-aturan Yang Terkait Dengan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Dengan Kewenangan Yang Ada Padahal Beliau Tidak Berwenang Karena Beliau Sudah Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Tetapi Yang Menarik Adalah Beliau Menyuruh Staffnya Untuk Supaya Kuasa Pengguna Anggaran Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Sesuai Dengan Pengelolaan Keuangan Negara Nah Apa Yang Kita Atau Ingin Saya Sampaikan Di Ini Adalah Kemenangan Di Satu Pihak Yang Sudah Didelegasikan Tetapi Kekuasaan Sebagai Menteri Lanjut Prof Mokhtar Dalam Teori Hukum Pembangunan Itu Mengatakan Bahwa Hukum Itu Memperlukan Kekuasaan Ya Agar Pelaksanaannya Bisa Berjalan Dengan Baik Tetapi Kekuasaan Itu Sendiri Harus Dibatasi Oleh Hukum Bagaimana Teori Hukum Pembangunan Itu Kemudian Diimplementasikan Dalam Pengembangan Hukum Keuangan Negara Lanjut Nah Kalau kita Membaca Undang-Undang 17 2003 Ini Dasarnya Adalah Dari Konstitusi Bahwa Presiden Itu Pemegang Kekuasaan Pemerintahan Nah Selaku Kepala Pemerintahan Presiden Itu Adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara Undang-Undang Kemudian Memberikan Atau Hukum Kemudian Memberikan Batasan Batasan Kewenangan Presiden Ini Kewenangan Presiden Ini Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara Itu Kemudian Dikuasakan Ada Yang Dikuasakan Ada Yang Diserahkan Ada Yang Dipisahkan Dikuasakan Kepada Menteri Keuangan Selaku Pengelola Fiskal Juga Selaku Bendahara Umum Negara Selaku Wakil Pemerintah Dalam Pemilikan Pemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Juga Dikuasakan Kepada Menteri Atau Ketua Lembaga Selaku Pengguna Anggaran Dan Diserahkan Kepada Gubernur Bupati Atau Wali Kota Dengan Penyerahan Ini Maka Gubernur Bupati Wali Kota Itu Adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Ada Yang Dipisahkan Yang Dipisahkan Ini Adalah Ke Badan Usaha Milik Negara Atau Daerah Nah Satu Prinsip Di Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Baik pada Level Makro Maupun Pada Level Pengelolaan Keuangan Negara Itu Adalah Harus Ada Mekanisme Check And Balance Pemegang Satu Oh Waktu ya Sudah Habis Dua Menit Lagi 10 Menit Bapak Bisa Dua Menit Dua Menit Oke lanjut Ke slide Berikutnya Ini Adalah Peraturan Perundangan Sebagai Turunan Dari Undang Keuangan Negara Lanjut Termasuk Ini Undang Undang Tahun 2020 Ini Juga Menarik Lanjut Nah Sekarang Kita Bicara Pengawasan Dan Pemeriksaan Lanjut Ini Bagaimana Lembaga-lembaga Yang terlibat Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Tetap Bisa Membatasi Pembicaraan Ini Adalah Untuk Keuangan Pemerintah Pusat Saja Bagaimana Peran Badan Pemeriksa Keuangan Untuk Memeriksa Pertanggungjawab Keuangan Negara Sebelum Disampaikan Kepada DPR Dan Bagaimana DPR Menyerahkan Pengelolaan Keuangan Negara Itu dalam Bentuk Ketentuan Undang Jadi Dibatasi Pemerintah Lanjut Nah Ini Mekanisme Check and Balance Kalau Tadi Kita Bicara Mekanisme Check and Balance Di Level Makro Negara Sekarang Adalah Mekanisme Check and Balance Di Level Pemerintahan Ada Mekanisme Pengendalian Tetapi Yang Saya Ingin Tonjolkan Disini Adalah Bendahara Di Kementerian Lembaga Itu Diangkat Oleh Menteri Pengguna Anggaran Dimana Bendahara Ini Ada Tetapi Secara Fungsional Dia Bertanggung Jawab Kepada Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara Bendahara Ini Menerima Perintah Bayar Dari Menteri Menteri Yang Bersangkutan Masalahnya Adalah Dengan Kedudukan Bendahara Sebagai Pegawai Menteri Yang Bersangkutan Bisakah Dia Menolak Perintah Untuk Membayar Bedakan Kalau Bendahara Ini Merupakan Pegawainya Kementerian Keuangan Yang Ditempatkan Pegawai Kementerian Keuangan Yang Ditempatkan Di Kementerian Kementerian Maka Power Bendahara Untuk Menolak Perintah Bayar Itu Lebih Besar Mekanisme Cekan Balance Lebih Bagus Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan Ini Sebetulnya Tadinya Banyak Hal-hal Yang Perlu Untuk Dilakukan Penelitian Lebih Lanjut Tetapi Satu Yang Menarik Adalah Bahwa Sebetulnya Ada Ketentuan Aparat Pengawasan Interen Itu Harus Menyampaikan Hasil Pengawasannya Kepada PPK Ini Mungkin Satu Bentuk Sinergi Pemeriksaan Dengan Pengawasan Pertanyaannya Adalah Undang-Undang Kemudian Tidak Mengatur Objek-objek Pengawasan Apa Saja Yang Harus Disampaikan Ke BPK Yang Kedua Oleh BPK Hasil-hasil Pengawasan Ini Diapain Apakah Itu Nanti Akan Menjadi Satu Kesatuan Dari Hasil Pemeriksaan BPK Karena Kalau Kita Bicara BPK Harus Meng-cover Seluruh Ruang Lingkup Pemeriksaannya Itu Akan Membutuhkan Effort Yang Tinggi Juga Nah Kalau Sudah Tahu Apa Yang Disampaikan Bagaimana Kemudian Supaya Tidak Terjadi Tumpang Tindih Pemeriksaan Itu Dengan Pengawasan Ini Barangkali Yang Perlu Kemudian Menjadi PR Bagi Pengembangan Hukum Keuangan Negara Lanjut Pak Hendar Mohon Maaf Pak Sudah Ya Oke Kalau Gitu Saya Akhiri Di Sini Nanti Mungkin Dari Tanya Jawab Bisa Berkembang Lagi Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Maaf Pak Hendar Ini Menarik Tidak Larut Ini Mendengarkan Apa Yang Disampaikan Sampai Waktunya Tidak Terkontrol Banyak Poin Sebetulnya Dan Beberapa Yang Bisa Kita Angkat Sebagai Bahan Untuk Diskusi Nanti Tapi Sebelumnya Mari Kita Dengarkan Apa Yang Akan Disampaikan Oleh Pembicara Kedua Ibu Ibu Doktor Dewi Waktu Dan Layar Saya Persilahkan Terima Kasih Ibu Halinas Atas Kesempatannya Sebenarnya Betul Apa yang Disampaikan Pak Hendar Itu Sangat Menarik Seperti Biasanya Mahasiswa Sampai Suka Tertegun Sampai Mahasiswa Kalau kuliah Pak Hendar Itu Tidak Sempat Bertanya Atau Tidak Bisa Bertanya Karena Saking Tertegun Ini Sedikit Saya Cerita Mengapa Saya Ikut Ikutan Juga Di Hukum Keuangan Negara Jadi Ceritanya Begini Dulu Bahkan Masuk Fakultas Hukum Ini Saya Tidak Diterima Di ITB Aja Tapi Di tahun Saya Berpikir Ini Apa Belajar Hukum Bacaan Mulu Terus Pada Pada Akhir Tahun Bapak Saya Tanya Mau Pindah Atau Mau Terus Sebelah Pindah Boleh Enggak Cuma Dia bertanya Sudah Pernah Bertemu Dengan Pak Mohtar Belum Saya Kaget Siapa Pak Pak Mohtar Ya Pokoknya Cari Aja Nanti Kata Di Fakultasmu Kata Itu Ada Terus Saya Memang Suatu Saat Sebagai Anak Yang Masjus Yang Muda Gitu Suka Ikut Ikutan Melihat Kakak Kakak Kelas Kakak Kakak Tingkat Itu Pada Berlarian Ke ruang K1 Dulu Saya Bila Ada Apa Ya Orang Orang Itu Pada Kesana Ternyata Ada Kuliah Pak Mohtar Jadi Saya Ingat Akhirnya Saya Nyelinap Di Antara Kakak Kakak Kelas Itu Apa Sih Ternyata Saya Lihat Oh Iya Yang Ditanya Bapak Saya Ini Kalem Banget Bapak Ini Gitu Terus Waktu Menerangkan Enak Banget Gitu Saya Pikir Wah Pinter Sekali Ini Orang Gitu Ya Pasti Pinter Lah Namanya Profesor Juga Nah Itu Dari Situ Mulai Saya Bila Saya Waktu Saya Pindah Lah Ketempat Lain Saya Tetap Aja Di Fakultas Hukum Katanya Enggak Betah Ya Dicoba Aja Terus Di Tahun Ketiga Masih Ada Kesempatan Ditanya Lagi Mau Pindah Enggak Enggak Usahlah Sampai Akhirnya Lulus S1 Ditanya Mau Kerja Dimana Enggak Tahu Saya Berasa Juga Enggak Tahu Fakultas Hukum Itu Enggak Kebayang Pekerjaannya Apa Terus Diminta Jadi Jaksa Saya Daftar Kejaksaan Enggak Saya Iseng Iseng Daftar Jadi Dosen Dan Keterima Akhirnya Saya Mikir Ini Apa Yang Harus Saya Pelajari Kebetulan Saya Jadi Asisten Profesor Rohmat Sumitro Beliau Juga Bertanya Kamu Sudah Pelajari Itu Teorinya Pak Muhtar Pertanyaan Itu Menarik Juga Alhamdulillah Walaupun Saya Belum Pernah Yang Secara Langsung Terus Menurus Diajari Oleh Prof Muhtar Ini Tapi Karena Saya Bertemu Dengan Prof Oce Sering Nanya Sini Ada Apa Kamu Kenapa Pak Kerudung Ditanya Sejak Mahasiswa Ditanya Terus Cerita Terus Dibawa ke Bicara Filsafat Akhirnya Bilang Begitu Coba Pelajari Itu Bukunya Pak Muhtar Ternyata Saya Cari Di Toko Buku Bukunya Tipis Saya Beli Harganya 100 Rupiah Saya Beli Saya Baca Terus Kata Pak Oce Nanti Kalau Ketemu Kita Diskusi Ya Pasti Kamu Ngerti Nggak Banyak Yang Tidak Mengertinya Pak Mohon Dijelaskan Dijelaskan Panjang Lebar Dengan Pak Oce Di Situ Saya Mulai Tertarik Belajar Hukum Itu Sebuah Tantangan Sebenarnya Sebenarnya Pada Akhirnya Kebetulan Saya Produk Lokal Dulu S2 S3 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 Saya Diminta Promotor Untuk Menggunakan Teorinya Pak Muhtar Teori Hukum Pembangunan Ini Basis Saya Dari Awal Hukum Pajak Saya Belajar Di Situ Tapi Ternyata Menarik Sampai Suatu Saat Tahun 95 Itu Saya Diajak Oleh Bu Tene Untuk Mengajar Hukum Keuangan Negara Disitu Mulai Tertarik Ini Apaan Hukum Keuangan Negara Enaknya Belajar Pajak Tapi Ternyata Ada Korelasinya Ada Kaitan Kemudian Ketika Sedang Nyusun Disertasi Sering Diskusi Dengan Promotor Coba Teor Promotor Ini Dengan Disertasimu Apa Gimana Terus Saya Coba Walaupun Waktu Itu Saya Ini Apa Ya Tapi Akhirnya Paham Pada Ujung Ujung Bahwa Yang Namanya Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Yang Terutama Hukum Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Itu Yang Harus Didasari Oleh Sat Fundamental Norm Kita Yaitu Pancasila Nah Itu Disitu Pada Akhirnya Saya Berpikir Keuangan Hukum Keuangan Negara Sudah Sesuai Belum Dengan Pancasila Ketika Saya Lihat Teorinya Betul Kata Pak Hendar Itu Banyak Public Finance Sudut Pandang Lebih Ke Ekonomi Hukum Mana Seperti Itu Tentang Teori Pak Muhtar Tadi Sudah Diawali Pak Hendar Yang Luar Biasa Yang Sama Sama Waktu Disertasinya Menggunakan Teori Pak Muhtar Ini Diwajibkan Sangat Wajib Menggunakan Teori Pak Muhtar Walaupun Saya Menggunakannya Bukan Di Teori Yang Utama Tapi Teori Yang Middle Range Teorinya Kemudian Sedikit Sejarah Lagi Bahwa Hukum Keuangan Negara Ini Di Fakultas Hukum Untan Itu Merupakan Mata Kuliah Pilihan Mas Iswanya Kadang Kadang 10 Kadang 20 Apalagi S2 Hukum Kekayaan Negara Itu Sedikit Nah Rupanya Ketika Saya Tanya Ke Mas Iswa Kenapa Yang Milih Hanya Sedikit Susah Bu Katanya Susah Apa Gini Macem Banyak Aturan Ternyata Aturan Tidak Terlalu Banyak Seperti Kata Pak Hendar Tadi Sejak Tahun 2003 Itu Hanya Tiga Ada Tiga Next Coba Di Paket Perundang Keuangan Negara Itu Hanya Ada Tiga Undang 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 17 2003 Undang Undang 1 2004 Undang Undang 15 2004 Nah Itu Itu semua Menggantikan Satu aturan Yaitu Indice Comptabilitet Wet Bikinan Belanda Begitu ya Jadi luar biasa Ini Satu aturan Kemudian Dijadikan Menjadi Tiga Dipisahkan Begitu ya Satu Mengatur Khusus Keuangan Negaranya Yang Satu Mengatur Mengenai Tata Cara Perpendaharaannya Yang Keduanya Adalah Yang Ketiga Undang Undang Yang Ketiga 15 2004 Itu Berkaitan Dengan Apa Namanya Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Sebenarnya Saya katakan Kepada Mas Isu Itu Hanya Tiga Undang Undang Tapi Memang Peraturan Pelaksanaannya Luar Biasa Dan Kemudian Menariknya Seperti Kata Pak Hendar Ketika Kita Berisara Soal Keuangan Negara Apalagi Berkaitan Dengan BUMN Anak Cucunya BUMN Dan Seterusnya Itu Pertanyaan Yang Kebetulan Saya Sering Ditugasi Oleh Fakultas Entah Kenapa Saya Tidak Mengerti Kalau Ada Minta Dari Kepolisian Atau Kejaksaan Minta Ahli Keuangan Negara Saya Bila Jangan Saya Tuh Pak Hendar Aja Budewi Aja Polisinya Minta Budewi Minta Budewi Aneh Terus Pak Hendar Jauh Kata Jakarta Sampai Terakhir Itu Biasanya Dari Polda Metro Jaya Datang Ke Fakultas Sukum Unpad Akhirnya Saya Katakan Begini Ini Lagi Masa Pandemi Bapak Tolong Cari Ahli Dari UI Itu Lebih Saya Belang Kenapa Harus Keun Pad Karena Katanya Itu Dicatatan Di Kepolisian Ada Namanya Budewi Kania Sebelah Ternyata Saya Udah Tercatat Di Kepolisian Dari Juga Kita Kembali Lagi Ke Masalah Yang Berkaitan Dengan Teorinya Pak Muhtar Ini Saya Hanya Mengambil Sisi Yang Sedikit Saja Dari Sebenarnya Yang Diurekan Oleh Pak Hendar Itu Melupakan Kalau Istilah Tindak Lanjut Jadi Saya Hanya Membahas Asas Pengelolaan Keuangan Negara Ini Bisa Lanjut Nah Ini Keterkaitan Misalnya Kenapa Asas Ini Diperlukan Di Dalam Bidang Hukum Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Itu Ini Sesuai Dengan Pendapat Pak Muhtar Bahwa Yang Namanya Hukum Itu Bukan Hanya Kaidah Tapi Di Dalam Ada Asas Ada Juga Proses Dan Ada Juga Lembaganya Nah Di Dalam Hukum Keuangan Negara Ini Lengkap Sebenarnya Ada Normanya Yang Tertuang Di Dalam Aturan Aturan Di Undang Yang Tiga Tadi Kemudian Juga Ada Asas Asas Kemudian Juga Ada Lembaganya Atau Implementing Agensis Yang Itu Juga Diatur Secara Secara Normatif Di Undang Undang 17 2003 Misalnya Tadi Udah Dijelaskan Oleh Pak Hendar Juga Bahwa Presiden Itu Sebagai Big Bossnya Untuk Pengelolaan Keuangan Negara Ini Karena Pengelolaan Keuangan Negara Itu Termasuk Ranahnya Eksekutif Yang Kemudian Selain Presiden Kemudian Itu Dikuasakan Kepada Menteri Baik Menteri Keuangan Maupun Kementeri Teknis Selainnya Termasuk Ketua Lembaga Atau Badan Yang Setingkat Dengan Menteri Kemudian Diserahkan Kepada Keuangan Keuangan Itu Kepada Daerah Diserahkan Jadi Istilahnya Beda Diserahkan Kepada Gubernur Wali Kota Bupati Itu Dalam Rangka Otonomi Nah Betul Seperti Kata Pak Endar Yang Mengutip Dari Pendapat Bahwa Korupsi Itu Seolah Sekarang Sudah Melebar Kemana Mana Bukan Dari Jumlah Mungkin Dari Kualitas Kualitas Sebenarnya Nah Ternyata Betul Bahkan Saya Beberapa Waktu Yang Lalu Dan Sekarang Sudah Sedang Berjalan Sedang Meneliti Masalah Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Tindak Korupsi Di desa Itu Disitu Juga Karena Itu Menarik Juga Karena Banyak Kasus Ternyata Kepala Desa Yang Sekarang Terseret Dalam Korupsi Kenapa Ini Ternyata Karena Ada Duit Di Desanya Itu Kalau Dulu Desa Tidak Ada Benar Berkembang Untuk Dirinya Sendiri Atas Nama Otonomi Desa Baik Silahkan Dilanjutkan Nah Ini Pancasila Bagi Stat Fundamental Norm Bahwa Pancasila Itu Mendasari Semua Aturan Aturan Atau Hukum Yang Berlaku Yang Dibentuk Oleh Negara Ini Intinya Harus Sesuai Dengan Pancasila Jadi Silah-silah Dalam Pancasila Itu Betul-betul Di Ejawantahkan Di Dalam Peraturan Peraturan Oke Seterusnya Nah Saya Mengutip Pendapat Pak Mohtar Juga Ini Kebetulan Yang Saya Pakai Di Dalam Teori Waktu Saya Yusun Disertasi Bahwa Sebenarnya Itu Sebenarnya Ini Sudah Disampaikan Oleh Pak Hendar Jadi Tidak Perlu Ditayangkan Lagi Silahkan Terus Saja Terus Terus Lagi Ini Tadi Yang Saya Katakan Bahwa Hukum Itu Bukan Hanya Asas Dan Kaedah Tapi Ada Lembaga Dan Proses Terus Saja Langsung Lanjut Ke Materinya Supaya Nanti Untuk Apa Namanya Diskusi Dengan Pak Hendar Lebih Banyak Nah Ini Pak Perundang Itu Tadi Sudah Disinggung Oleh Pak Hendar Baik Silahkan Teruskan Nah Ini Prinsip Yang Sangat Harus Dipegang Teguh Oleh Para Pengelola Keuangan Negara Jadi Tadi Pak Hendar Juga Mengutip Dari Suatu Media Bahwa Ada Seorang Kejabat Yang Dia Sebenarnya Dikuasakan Oleh Dikuasakan Oleh Presiden Untuk Mengelola Keuangan Daerah Di Kementerian Tapi Katanya Tidak Mengerti Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Betul Memang Kalau Dilihat Dari Faktanya Banyak Yang Jadi Pejabat Negara Itu Tidak Atau Kurang Faham Mengenai Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Apalagi Misalnya Dari Yang Dari Politik Kan Ngurusnya Tidak Kesana Ada Bendahara Ada Satuan Kerja Khusus Untuk Mengelola Keuangan Negara Tapi Bagaimana Tanggungjawabnya Intinya Kesana Bahwa Keuangan Negara Itu Harus Dikelola Secara Tertib Taat Pada Peraturan Perundang Undangan Nah Ketika Berbicara Taat Pada Peraturan Perundang Undangan Berarti Ini Legistis Bagaimana Ini Dengan Teorinya Pak Muhtar Kalau Dilihat Dari Pendapat Pak Muhtar Bahwa Hukum Itu Ada Harus Di Depan Sebagai Panglima Mengarahkan Segala Sesuatu Tindakan Yang Baik Pembangunan Mampu Apapun Juga Itu Maka Ini Sudah Cocok Sekali Harus Taat Pada Peraturan Perundang Undangan Tapi Di Sisi Lain Juga Bahwa Pengelolaan Keuangan Negara Itu Harus Efisien Ekonomis Efektif Transparan Bertanggungjawab Dengan Memperhatikan Rasa Keadilan Dan Kepatutan Nah Ini Juga Sesuai Sebenarnya Dengan Apa Yang Dicantumkan Di Dalam Undang Dasar 45 Di Dalam Pembukaan Dan Juga Di Dalam Bab Keuangan Bab Keuangan Itu Pasal 23 Itu APBN Sebagai Wujud Pengelolaan Keuangan Negara Yang Ditetapkan Setiap Tahun Blah 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 Ujung Ujung Nya Adalah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Begitu Ya Kemudian APBN Perubahan APBN Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Setiap Tahun Ditetapkan Dengan Undang Sementara APBD Nanti Ditetapkan Dengan Perda Nah Ini Yang Sekarang Kalau Kita Korelasikan Dengan Kekinian Orang Banyak Bertanya Kepada Saya Termasuk Kepolisian Juga Dari Kejaksaan Bu Katanya Ini Gimana Ya Banyak Sekali Katanya Yang Menggunakan Uang Dari APBD Atau APBN Juga Justru Untuk Penanganan Covid Itu Seperti Apa Ya Saya Belang Jangan Hanya Melihat Dari Sisi Tiga Undang Undang Tadi Lihat Juga Dari Undang Undang 2020 Gitu Ya Karena Juga Mungkin Disini Ketika Kita Menghadapi Suatu Masalah Yang Sangat Luar Biasa Kita Tidak Bisa Menerapkan Undang Undang Yang Sudah Biasa Ada Gitu Ya Tapi Harus Bisa Menerapkan Yang Memang Di Luar Yang Biasa Itu Tapi Pada Akhirnya Tanya Banyak Juga Yang Ketika Saya Berbicara Dengan Beberapa Orang Yang Mengelak Keuangan Daerah Itu Mereka Berkata Aduh Bo Saya Takut Nanti Kita Di BPK Kan Katanya Nanti Kata BPK Ini Menyalahi Katanya Gitu Ya Saya Tidak Menyalahi Kalau Etikatnya Benar Karena Di Dalam Keuangan Negara Ataupun Daerah Itu Sebenarnya Boleh Ada Diskresi Untuk Perubahan Perubahan Itu Bukan Untuk Menabrak Undang Undang Tapi Untuk Melengkapi Undang Undang Yang Kurang Lengkap Begitu Tapi Tentu Harus Ada Jalan Keluarnya Yaitu Melalui Revisi Anggaran Sekatakan Demikian Revisi Anggaran Lama Bu Ya Kalau Urusan Lama Lamanya Itu Bukan Urusan Saya Saya Katakan Itu Urusan Waktu Tergantung Anda Yang Pelaksana Gimana Oke Terusnya Terusnya Berikutnya Nah Apa sih Maksudnya Dari Adanya Asas-asas Di Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Ini Ya Intinya Adalah Terwujudnya Good Governance Dalam Penyelenggaran Negara Yaitu Harus Ada Bersih Clean Semuanya Bukan Hanya Governance Saja Tapi Juga People Kalangan Bisnisnya Itu Harus Sama-sama Bersih Ya Gitu Sehingga Di dalam Pengelolaan Keuangan Negara Itu Harus Dilaksanakan Secara Profesional Terbuka Dan Bertanggol Banyak Pertanyaan Bu Terbukanya Seperti Apa Katanya Gitu Nah Ini Yang Kadang-kadang Sulit Ya Menerjemahkan Terbuka Ini Transparan Itu Seperti Apa Gitu Apa Semua Semua Katanya Bu Harus Diberitahukan Kepada Rehat Gini Nah Akhirnya Saya Katakan Ketika Ditanya Seperti Itu Baik Dari PMD Maupun Polisi Atau Kejaksaan Yang Yang penting Tidak Ditutup Misalnya Ketika Orang Mencari APBD Kota Ini Kota Itu Harusnya Bisa Diakses Oleh Masyarakat Bisa Lebih Mudah Kemudian Apa Yang Masukkan Di Dalam APBD Tadi Apa Perencanaannya Harus Dibuka Itu Karena Rakyat Ini Pemilih Kedaulatan Pasal 1 Undang Undang Dasar 45 Secara Konstitusional Tentunya Setara Ekonomi Belum Tentu Nah Kemudian Ada Asas Asas Pengelolaan Keuangan Negara Itu Yang Dikenal Dengan Asas Tahunan Universalitas Kesatuan Spesialitas Menarik Yang Misalnya Universalitas Ini Ini Sebenarnya Asas Universalitas Ini Bahwa Asas Ini Berlaku Juga Di Negara Negara Lain Bukan Lokal Indonesia Bukan Lokal Indonesia Sehingga Juga Di Dalam Asas Pengelolaan Keuangan Negara Itu Mengadopsi Juga Asas Asas Yang Disebut Best Practice Ya Itu Seperti Misalnya Ada Di Dalam Penjelasan Undang Undang 17 2003 Misalnya Kontabilitas Itu Harus Berorientasi Pada Hasil Profesionalitas Proporsionalitas Keterbukaan Dan Lain Kemudian Pemeriksaan Pemeriksaan Keuangan Oleh BPK Yang Mendiri Sebenarnya Ini Singgungannya Dengan Yang Pak Hendar Banyak Sekali Walaupun Saya Tidak Ngobrol Dulu Ya Tapi Tau Sama Tau Kalau Sudah Hukum Keuangan Negara Silahkan Lanjutkan Ini Ini Tayangannya Nah Ini Sebenarnya Sudah Tadi Jadi Tujuan Penetapan Asas Pengelolaan Keuangan Negara Itu Mendukung Selenggaranya Good Governance Baik Di tingkat Pusat Maupun Di tingkat Daerah Kemudian Ini Menjadi Acuan Dalam Reformasi Manajemen Keuangan Negara Seperti Tadi Sudah Digambarkan Oleh Pak Hendar Tidak Lagi Pakai Undang Poko E 10% Naik Poko E Begini Jadi Harus Ada Jelas Anggaran Berbasis Kinerja Kemudian Menjamin Terselenggaranya Prinsip Pemerintahan Baik Di daerah Maupun Pusat Sebenarnya Kemudian Juga Memperkokoh Pelaksanaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Itu Sehingga Kalau Wajar Di dalam Pasal 6 Undang Keuangan Negara Dikatakan Bahwa Itu Ada Yang Diserahkan Kepada Gubernur Bupati Wali Kota Next Nah Ini Apa Asas Tahunan Ini Nah Ini Yang Sering Di Lapangan Jadi Permasalahan Juga Bahwa Asas Tahunan Itu Membatasi Masa Berlakunya Anggaran Untuk Suatu Tahun Tertentu Misalnya Satu Tahun Anggaran Tahun Anggaran Itu Kapan Tahun Takwim Tahun Tahun Kalender Kalender Masahi Yang digunakan Yaitu 1 Januari Sampai 31 Desember Pada Tahun Yang Bersangkutan Nah Kemudian Pertanyaan Sering Timbul Itu Dari Para Penegak Hukum Yang Bu Kalau Ini Bagaimana Ada Yang Lintas Anggaran Begini Saya Belang Apalagi Ini Masalahnya Nanti Dulu Dibidang Apa Apakah Di Dalam Penggelontoran Uangnya Ataukah Misalnya Di Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Karena Itu Nanti Akan Ada Beda Ini Misalnya APBN Merupakan Wujud Pengelontoran Keuangan Negara Itu Ditetapkan Oleh Undang-Undang Dengan Undang-Undang Di tiap Tahun Lanjut Asas Berikutnya Supaya Nanti Ini Saya Akan Mengirit Waktu Supaya Nanti Diskusinya Dengan Pak Hendar Lebih Banyak Sebenarnya Ini Asas Universalitas Tadi Saya Katakan Juga Ini Sudah Berlaku Di Negara Negara Lain Manapun Sebenarnya Begitu Tapi Kemudian Ini Di Pasal 14 Undang-Undang 1 2004 Tentang Perbendaharan Negara Jadi Kalau Undang-Undang Perbendaharan Negara Itu Lebih Sifatnya Keteknis Kalau Undang-Undang Keuangan Negara Kalau Menurut Saya Lebih Kehukum Material Ini Lebih Kehukum Formalnya Bahwa Pada Dasarnya Si Pelaku Pengelola Keuangan Negara Ini Menteri Pimpinan Lembaga Dan Lain-lain Itu Sebenarnya Harus Ada Berbasis Pada Dokumen Dokumen Itu Merupakan Hal Yang Penting Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Adanya Kepastian Bisa Ditengok Kembali Tadi Pak Hendar Menyinggung Mengenai Bendahara Yang Sementara Ini Sebenarnya Bukan Pegawai Dari Kementerian Keuangan Tapi Merupakan Pegawai Dari Kementerian Masing-masing Atau Lembaga Badan Masing-masing Dan Dari Pemda Bendahara Itu Ini Penting Sekali Untuk Memperhatikan Masalah Dokumen Itu Baik Bendahara Pengeluaran Maupun Bendahara Penerimaan Karena Bendahara Sekarang Harus Dipisah Jadi Dua Untuk Keseimbangan Juga Untuk Saling Mengawasi Juga Tidak Bisa Juga Sekarang Bendahara Hanya Satu Misalnya Kalau Hanya Satu Bagaimana Pengeluaran Bagaimana Penerimaan Itu Menjadi Tidak Jelas Nah Ini Disini Bahwa Harus Ada Dokumen Dokumen Anggarannya Dokumen Perencanaannya Dan Segala Macem Itu Penting Sangat Penting Dimana Mana Ini Karena Untuk Pertanggungjawaban Juga Nantinya Oke Next Berikutnya Nah Ini Belum Asas Kesatuan Tadi Asas Kesatuan Itu Menghendaki Bahwa Dokumen Dokumen Anggaran Itu Dalam Satu Dokumen Yang Jelas Yang Satu Tunggal Jadi Jangan Sampai Tercecer Dimana Mana Jadi Ada Satu Dokumen Anggaran Dokumen Anggaran Itu Banyak Juga Ininya Apa Namanya Apa Si Namanya Anak Dokumen Tentunya Seperti Itu Karena Harus Di Perencanaan Itu Yang Penting Nanti Oke Kemudian Asas Berikutnya Asas Spesialitas Nah Itu Mewajibkan Agar Kredit Anggaran Yang Terinci Secara Jelas Peruntukannya Nah Ini Ini Nanti Ada Korelasinya Dengan Anggaran Berbasis Genderja Sebenarnya Jadi Ketika Berbicara Soal Anggaran Berbasis Genderja Genderja Apa sih Yang Akan Dicapai Melalui Tadi Proses Perencanaan Kemudian Proses Penganggaran Kemudian Pelaksanaannya Seperti Apa Termasuk Dalam Pengawasannya Itu Seperti Apa Ya Untuk Perencanaan Pun Sebenarnya Ini Tidak Bisa Tiba-tiba Aja Merencanakan ABC DE Sampai Z Gitu Ya Tidak Bisa Begitu Tapi Benar-benar Kebutuhannya Apa Gitu Ya Itu Disitu Sehingga Sebenarnya Seharusnya Kalau Menurut saya Dalam Penyusunan Anggaran Itu Ada Bottom Up Ditanya Dulu Unit Terkecil Itu Butuhnya Apa Gitu Ya Tapi Memang Ini Akan Menjadi Lama Gitu Ya Oke Terus Nah Ini Asas Akuntabilitas Asas Akuntabilitas Ini Sering Juga Dipertanyakan Ini Menentapkan Bahwa Setiap Kegiatan Dan Hasil Akhir Dari Kegiatan Penyelenggaraan Negara Harus Dapat Dipertanggungjawabkan Kepada Masyarakat Atau Undang Dasar Tentunya Nah Tapi Ini Secara Normatif Dan Secara Konstitusional Secara Praktik Ya Saya Belum Bisa Jawab Ya Oke Lanjut Nah Akuntabilitas Itu Sebenarnya Apa Ya Intinya Akuntabilitas Itu Adalah Seseorang Itu Harus Bertanggungjawab Pada Yang Memberi Amanah Siapa Memberi Amanah Nah Kalau Dilihat Dari sisi Ketatan Negaraan Pemberi Amanah Adalah Rakyat Kan Seperti Itu Ya Misalnya Presiden Dipilih Oleh Rakyat Anggota Dewan Yang Terhormat Juga Dipilih Oleh Rakyat Gubernur Anggota DPRD Semua Dipilih Oleh Rakyat Sebenarnya Kan Seperti Itu Nah Jadi Ini Harus Bertanggungjawab Kepada Rakyat Tapi Siapa Yang Menggerakkan Rakyat Itu Yang Menggerakkan Rakyat Adalah Tuhan Yang Maesha Jadi Sebenarnya Setiap Pemegang Keuangan Negara Ini Harus Bertanggungjawab Kepada Sang Penciptanya Sang Halik Itu pun Kalau Mau Diteruskan Kalau Tidak Untuk Sampai Rakyat Sampai Rakyat Sampai Jauhnya Tadi Tidak Juga Tapi Ada Sisi Sisi Lain Sebenarnya Dalam Hukum Keuangan Negara Terus Dikit Lagi Berangkali Ketika Berbicara Soal Asas Akuntabilitas Yang Berorientasi Pada Hasil Ini Juga Kemudian Di Ejawantakan Di Dalam Pasal 14 Undang Undang 17 Tahun 2003 Ini Bisa Dibaca Sendiri Sebenarnya Ini Yang Tadi Saya Singgung Sebagai Anggaran Berbasis Kinerja Jadi Apa Inputnya Bagaimana Prosesnya Kemudian Outputnya Apa Outcome Apa Benefitnya Apa Seperti Itu Harus Sampai Kesana Sebenarnya Oke Kayaknya Habis Nah Ini Saya Selalu Untuk Hukum Keuangan Negara Hukum Pajak Selalu Mengibarkan Bendera Merah Pote Karena Apa Ini Negara Kita Ya Maka Uang Negara Uang Rakyat Itu Harus Untuk Semua Rakyat Terima 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Ibu Dewi Lengkap Apa yang Disampaikan Oleh Pak Hender Dan Dewi Rumah Rumah Keuangan Negara Juga Asas Untuk Mewujudkan Teori Pembangunan Hukumnya Proh Muhtar Apakah Sudah Betul Ideal Terbentuk Di dalam Tiga paket Keuangan Negara Yang Disampaikan Pak Hender Oleh Dan Budewi Tadi Selanjutnya Kita Masuk Kepada Sisi Tanya Jawab Ada Banyak Pertanyaan Yang Sudah Di Dalam Kolom C Ya Silahkan Tadi Di Awal Itu Ada Yang Rise Hand Kalau Tidak Salah Pak Tadi Ketika Awal Pertama Pak Faisal Hadir Tidak Saya Beri Kesempatan Kalau Tidak Maka Pak Faisal Tidak Tidak Ada Kalau Tidak Ada Mungkin Sesi Ini Saya Batasi Dulu Tiga Pertanyaan Pertama Tiga Pertanyaan Pertama Dulu Saya Mulai Dari Pertanyaannya Pak Hendra Di Dalam Kolom Chat Mohon Maaf Budewi Dan Pak Hendar Ada Pertanyaan Pak Hendra Disini Saya Izin Bacakan Ya Minta Tolong Ini Salah Satu Yang Saya Pilih Pertanyaan Yang Ada Pak Hendar Dan Ibu Dewi Apakah Keuangan Negara Berada Pada Ruang Yang Steril Dengan Sistem Hukum Lain Khususnya PBN Sebagai Wujud Keuangan Negara Sebagaimana Keterkaitannya Dengan Sistem Perencanaan Pasca Dihapusnya GBHM Dimana Posisi Lembah Gales Sebagai Pemegang Kekuasaan Budgetingnya Yang Disampaikan Oleh Pak Hendra Bu Dewi Dan Pak Hendra Apakah Satu-satu Pertanyaan Akan Dijawab Atau Dikumpulkan Pak Hendra Bidu Gimana Baiknya Jawab Dulu Aja Pertanyaan Dari Pak Dulu Silahkan Baik Kalau Pertanyaannya Apakah Bidang Hukum Keuangan Negara Itu Steril Dari Bidang Hukum Yang Lain Jawabannya Tidak Tidak Selalu Steril Artinya Begini Kalau Kita Bicara Hukum Keuangan Negara Maka Seperti Teori Hukum Pembangunan Itu Selain Bicara Kaedah Asas Kemudian Lembaga Institusi Dan Proses Bahwa Dalam Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Pemerintah Tentunya Bersinggungan Juga Dengan Pihak Lain Hukum Perdata Bisa Masuk Disitu Atau Bersinggungan Juga Dengan Hukum Pidana Kalau Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Yang Itu Asatnya Sudah Ada Juga Di Hukum Keuangan Negara Atau Bersinggungan Juga Dengan Hukum Administrasi Pemerintahan Kalau Kita Bicara Tentang Kewenangan Pelimpahan Kewenangan Kalau Kita Bicara Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Bersinggungan Dengan Hukum Perdata Kalau Kita Bicara Misalkan Ganti Kerugian Negara Dengan Proses Perdata Atau Kita Bicara Hukum Kontra Dan Sebagainya Bersinggungan Juga Dengan Hukum Administrasi Atau Hukum Perundang Undangan Misalkan Kalau Kita Bicara Bahwa Diperlukan Aturan Aturan Baik Dalam Bentuk Aturan Pemerintah Sebagai Aturan Pelaksanaan Undang Undang Atau Dalam Bentuk Belage Regal Aturan Kebijakan Kalau Memang Itu Diterlukan Maka Dia Bersinggungan Dengan Hukum Administrasi Negara Khusususnya Perundang Undangan Dari Dari Saya Seperti Itu Terima kasih Pak Hendar Silahkan Ibu Dewi Terima kasih Pak Hendar Yang nanya Pak Hendar Seperti apa yang dikatakan Pak Hendar Hukum Keuangan Negara Itu Tidak Mandiri Betul Mandiri Tapi Terus Ada Hubungan Dengan Bidang Hukum Lainnya Salah Satu Contoh Saya Berikan Begini Di dalam Undang Undang Keuangan Negara Undang Undang Perbendaharan Negara Dan Undang Undang Pengelolaan Dan Pemeriksaan Keuangan Negara Itu Nanti Kita Akan Bertemu Dengan Istilah Misalnya Terutama Di Undang Undang Perbendaharan Negara Yang Namanya Kerugian Keuangan Negara Ini Kemudian Ada Lebih Jauh Lagi Diterjemahkan Di Undang Undang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Ya Itu Berkaitan Dengan Kerugian Keuangan Negara Ya Satu Sisi Misalnya Di Undang Undang Perbendaharan Negara Berbicara Kerugian Keuangan Negara Itu Tidak Selalu Harus Kemudian Jadi Tindak Bidana Korupsi Tapi Bisa Yang penting Dikembalikan Begitu Kan Pak Hendar Dulu Ketika Jadi Sekjen Kan Seperti Itu Dikembalikan Sesuai Dengan Rekomendasi Dari Auditor Misalnya Kalau Tidak Tentu Saja Undang Undang Yang Steril Dari Kepentingan Politik Itu Itu Saja Dari Saya Silahkan Terjemahkan Lebih Jauh Baik Terima Kasih Ibu Dewi Berikutnya Saya Meresum Karena Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sama Jadi Saya Menyatukan Pertanyaan Dari Pak Tommy Dengan Pak Rahmat Terkait Dengan Apa Satu Pasal Atau Satu Aturan Lah Yang Yang Dianggap Membias Atau Mungkin Tafsir Atau Jadi Dapat Ditafsirkan Ditafsirkan Bermacam-macam Saya Ijin Bacakan Pak Ijin Saya Membacakan Pak Silahkan Apakah Gini Ijin Bertanya Bapak Ibu Sebagaimana Dikatakan Oleh Prof. Mahfud Bahwa Saat Ini Korupsi Meluas Jika Dibandingkan Dengan Jaman Orde Baru Pertanyaannya Adalah Apakah Luasnya Korupsi Tersebut Disebabkan Karena Ada Aturan Yang Abu-abu Membuka Celah Kepada Pejabat Pemerintah Baik Pejabat Negara Maupun BUMN Dan Anak-anak Anak-anak Dari BUMN Mungkin Maksudnya Kemudian Apakah Karena Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Begitu Juga Pertanyaan Pak Tommy Pak Tommy Juga Bertanya Apakah Menimbulkan Celah Hukum Ketika Ada Apuran Atau Pasal Yang Ditafsirkan Banyak Silahkan Pak Endar Silahkan Bu Dewi Baiklah Pak Endar Gantian Kalau Bicara Soal Luasnya Korupsi Karena Aturan Yang Abu Abu Saya Melihatnya Pak Tommy Dan Pak Rahmat Aturan Itu Ditulis Dalam Kertas Dan Hitam Putih Harusnya Tidak Ada Abu Tapi Memang Dalam Kenyataannya Ketika Kita Melihat Suatu Masalah Kita Ada Bisa Melihat Dari Beberapa Hal Yaitu Dilihat Rulenya Ada Tidak Oh Ada Misalnya Masalah Keuangan Negara Masalah Pemberantasan Tindak Korupsi Ada Aturannya Tapi Kenapa Korupsi Masih Terus Dalam Tanda Petik Meraja Lela Meratu Lela Seperti Itulah Kenapa Masih Terus Merebak Ada Aturannya Kembali Lagi Masalah Pengawasan Itu Masalahnya Di timnya Pak Hendar Masalah Pengawasan Pengawasannya Ada Tidak Untuk Implementasi Aturan Tersebut Kalau Ternyata Pengawasannya Kurang Baik Kenapa Memang Untuk Pengawasan Tidak Ada Aturan Ada Sebenarnya Tapi Kenapa Mengawasi Itu Diawasi Kan Seperti itu Saling Saling Mengawasi Misalnya Katakanlah Jangan Mengandalkan Kemudian Hanya Ke BPK Untuk Mengawasi Tapi Di Internal Instansi Pemerintah Atau Lembaga Atau Badan Pun Itu Juga Ada Yang Inspektorat Sudah Bekerja Dengan Optimal Belum Untuk Melihat Sesuatu Yang Terjadi Kalau BPK Oke Itu Namanya Eksternal Pasti Lebih Lebih Mandiri Tidak Dipengaruhi Kepentingan Tapi Misalnya Di Inspektorat Atau Kalau Di BUMN Ada SPI Satuan Pengawasi Internal Sudah Bekerja Optimal Belum Ternyata Misalnya Begini Itu Harus Dicari Faktor Itu Bukan Kadang-kadang Aturannya Sudah Betul Tapi Yang Di Lapangan Belum Juga Kalau Misalnya Pengawasannya Kurang Bagus Kalau Saya Menggunakan Teorinya Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Dari Anseidman Itu Bahwa Sebenarnya Ada Faktor Lain Ketika Pengawasannya Lemah Ada Apa Masalahnya Ada Apa Dengan Si Pengawas Ini Apa Kesempatannya Itu Ada Kalau Kesempatannya Ada Ya Udah Celah-celah Itulah Dipergunakan Karena Tidak Semua Bahkan Mungkin Banyak Aturan-aturan Yang Memang Tadi Ada Celah-celah Yang pandai Memanfaatkan Celah Kadang-kadang Mengorek Sesuatu Tapi Si pengawas Harus Pandai Melihat Celah Itu Biasa Tutup Dari Mana Seperti Itu Di situ Barangkali Untuk Sementara Terima kasih Saya menambahkan Sedikit Jadi Kembali Kalau kita Teori Hukum Pembangunan Bahwa Dikaitkan Dengan Fungsi Hukum Tadi Maka Tidak Saja Asas Dan Kaedah Tetapi Juga Lembaga Yang Melaksanakan Orang Yang Melaksanakan Dan Prosesnya Nah Ini Bicara Tentang Lembaga Dan Orangnya Atau Orangnya Dan Ada Satu Pertanyaan Yang Juga Mungkin Bisa Saya Jawab Dengan Pertanyaan Lagi Begini Sebaik Apapun Sistem Pengendalian Sebaik Apapun Sistem Hukum Yang Dibangun Itu Musuhnya Cuma Dua Kolusi Atau Intervensi Dalam Kasus Yuliari Itu Adalah Intervensi Dan Kolusi Sistem Itu Akan Tidak Berjalan Lawong Dia Sudah Tahu Kewenangannya Sudah Dilempahkan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dia Intervensi Dan Menariknya Intervensinya Itu Melalui Sekretarisnya Si Kuasa Pengguna Anggaran Takut Sama Sekretarisnya Nah Kalau Kemudian Kewenangan Ini Yang Mengandung Di dalamnya Kekuasaan Tidak Dibatasi Dengan Raturan Hukum Dan Tadi Intervensi Dan Kolusi Itu Adalah Musuh Utama Sistem Kalau Kemudian Misalkan Sekarang Saya Harus Absen Oleh Bu Ines Tapi Saya Lupa Saya Bisikin Ke Bu Ines Bu Ines Tolong Absen Itu Intervensi Saya Ke Bu Ines Padahal Sistemnya Harusnya Saya Absen Sendiri Karena Bu Ines Yang Menjalankan Sistem Itu Dia Absen Dia Bisa Buka Sistem Itu Itu Mungkin Terima kasih Baik Terima kasih Pak Hendar Lengkap Antara Asas Norma Pengawasannya Proses Dan Lembaganya Pak Hendar Ini Ada Yang Raise Hand Pak Freddy Pada Sisi Pertama Ini Saya Persilahkan Pak Freddy Untuk Menyampaikan Satu Menit Saja Tapi Pak Freddy Halo Pak Freddy Silahkan Pak Pak Freddy Suaranya Bapak dan Ibu Ini kan Dalam Masa Pandemi COVID Saya ingin bertanya Apakah ada Korelasinya Masih relevan Tidak Apa yang kita Bahas ini Di dalam Webinar ini Dengan Apa yang akan Diimplementasikan Di dalam Kehidupan Kita sehari-hari Di Masa Pandemi COVID Terutama Permasalahannya Pajak Pili Dan Bapak Dan Kemudian Apakah Konsep Yang ditawarkan Ini Masih Relevan Tidak Dengan Keadaan Sesungguhnya Seperti Itu Karena Mengingat Ini kan Berkaitan Dengan Konsep Hukum Pembangunan Teori Pembangunan Demikian Bapak Dan Ibu Terima kasih Baik Terima kasih Pak Fredy Apa yang Ditanyakan Pak Fredy Sebetulnya Juga Sama Dengan Hampir Sama Dengan Pertanyaan Ibu Anggi Pak Hendar Dan Budewi Pak Enggak Silahkan Pak Hendar Kalau Pertanyaannya Apakah Teori Hukum Pembangunan Dalam Konteks Pengembangan Hukum Keuangan Negara Itu Masih Relevan Di masa Pandemi Ini Masih Ya Karena Teori Hukum Pembangunan Itu Tadi Dia Ada Empat Kaedah Asas Lembaganya Yang Melaksanakan Dan Proses Proses Ini Yang Kemudian Untuk Menyerap Bagaimana Hukum Yang Hidup Di Masyarakat Nah Intinya Adalah Semua Itu Ditujukan Untuk Bagaimana Tetap Memelihara Momentum Pembangunan Ini Kalau Kemudian Kita Bicara Covid Gitu Ya Kita Bicara Covid Undang Undang 2020 Tadi Yang Sudah Dijelaskan Oleh Budewi Itu Adalah Satu Bentuk Antisipasi Yang Bagus Dimana Disitu Pemegang Hak Budget DPR Kemudian Melimpahkan Kewenangannya Kepada Pemerintah Untuk Menyesuaikan Defisit Anggaran Menyesuaikan Juga Pendapatan Dan Bagaimana Mengatur Lembaga Keuangan Ini Adalah Satu Bentuk Bagaimana Implementasi Dari Teori Hukum Pembangunan Tadi Nah Mungkin Kalau Freddy Pernah Baca Ada Buku Menarik Itu Buku Judulnya Black Swan Angsa Hitam Ini Mungkin Bisa Menggambarkan Kondisi Sekarang Black Swan Jadi Sebetulnya Ceritanya Adalah Pada Waktu Benua Australi Itu Belum Ditemukan Ahli Unggas Itu Beranggapan Bahwa Namanya Swan Angsa Itu Semuanya Putih Begitu Ditemukan Australi Ternyata Ada Angsa Hitam Intinya Yang Disampaikan Apa Ada Satu Kejadian Yang Tidak Terduga Yang Tidak Bisa Diduga Nah Teori Hukum Pembangunan Itu Kemudian Mengatakan Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keteraturan Yang Penting Ada Dulu Undang Undangnya Bahwa Undang Undang Dalam Pelaksanaannya Melalui Prosesnya Nanti Itu Perlu Disesuaikan Dengan Apa Yang Hidup Di Dalam Masyarakat Itu Nanti Diproses Antara Selain Sebetulnya Pada Waktu Membuat Undang Undang Nah Teori Hukum Pembangunan Itu Mengatakan Untuk Mengetahui Apa yang Hidup Di dalam Masyarakat Itu Gimana Caranya Pertama Adalah Lembaga DPR Sebagai Wakil Dari Rakyat Sebagai Pemilik Kedaulatan Terutama Juga Juga Di bidang Keuangan Negara Itu Harusnya Melakukan Proses Untuk Bagaimana Menyerap Aspirasi Masyarakat Terkait Dengan Apa Yang Mereka Inginkan Bisa Juga Kemudian Menyerap Masyarakat Itu Diatikan Sebagai Para Ahli Hukum Di Bidangnya Nah Kemudian Menyerap Aspirasi Masyarakat Juga Bisa Dilakukan Melalui Proses Jurisprudensi Nah Itu Yang Terjadi Dengan Undang-Undang 2020 Persoalan Apakah DPR Sudah Menjalankan Fungsi Itu Terbukti Dengan Masih Adanya Diskursus Masih Ada Perbedaan Pendapat Itu Adalah Memang Perkembangan Masyarakat Itu Biasanya Selalu Lebih Cepat Dari Hukum Itu Sendiri Tetapi Yang Penting Menurut Teori Hukum Pembangunan Atur Dulu Dengan Hukum Atur Dulu Dengan Hukum Baru Kemudian Dan Atur Dengan Hukum Ini Terus Di Evaluasi Terus Demikian Barangkali Penjelasan Saya Terima kasih Pak Hendar Silahkan Ibu Dewi Mau Menambahkan Dengan Pak Hendar Itu Relevansinya Masih Pak Fredi Sampai Sekarang Masih Meskipun Secara Keilmuan Itu Juga Telah Lahir Teori Hukum Yang Lain Misalnya Hukum Progresif Teori Hukum Integratif Yang Dikembangkan Oleh Prof. Romley Tapi Secara Kalau Dilihat Dari Hukum Keuangan Negara Ini Sangat Relevan Kenapa Tadi Katakan Pak Hendar Ini Harus Aturannya Dulu Memang Dari Keuangan Itu Harus Secara Legistis Kenapa Harus Demikian Itu Untuk Ketertiban Untuk Kepentingan Yang Lain Kepentingan Masyarakat Bukan Untuk Kepentingan Pribadi Pribadi Kemudian Memang Lembaga Prosesnya Seperti Apa Sekarang Dalam Prosesnya Mungkin Ketika Aturannya Kurang Lengkap Atau Misalnya Katakanlah Ada Celah-celahnya Kan Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Aturan Yang Buruk Kalau Dilaksanakan Pelaksanannya Baik Itu Akan Menjadi Hasilnya Baik Juga Jangan Kemudian Orang Itu Sudah Aturannya Kurang Lengkap Misalnya Kemudian Dicari-cari Celahnya Kemudian Celahnya Ini Yang Dimanfaatkan Begitu Aturan Di Dalam Hukum Keuangan Negara Itu Bukan Hanya Hukum Keuangan Negara Tapi Ada Yang Lain Juga Sebagai Pendamping Misalnya Undang-Undang Tindak Pemberantasan Tindak Korupsi Yang Lain-Lain Juga Kemudian Juga Dari Hukum Administrasi Negara Ini Juga Tetap Memberikan Luang Sebenarnya Dalam Pelaksanaannya Dalam Bukan Celah Jalur Sudah Bisa Ditempuh Cuma Masalahnya Pak Freddy Saya Tidak Tau Pak Freddy Ini Dari BPK Atau Dari Mana Karena Tandanya Disini Padahal Panitia Sudah Minta Ganti Nama Terus Itu Ya Dengan Instansinya Nah Itu Seperti Itu Di Dalam Masa Pandemi Ini Banyak Kenyataannya Misalnya Ketika Dari Pusat Keuangannya Sudah Lancar Tapi Terjadi Sumbatan Misalnya Di Tingkat Kota Kabupaten Atau Provinsi Kenapa Karena Ternyata Banyak Yang Takut Menggunakan Anggaran Atau Takut Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Saya Dengan Teman Teman Sedang Meneliti Mengenai Masalah Sumbatan Sumbatan Itu Pak Freddy Kenapa Ada Kesana Saya Pikir Saya Coba Pak Teorinya Pak Muhtar Ini Ternyata Memang Teori Pak Muhtar Ini Bisa Relevan Juga Dengan Sekarang Kondisi Sekarang Ini Itu Pendapat Saya Begitu Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Ada Pendapat Yang Lain Itu Sah-sah Sajalah Dalam Akademikan Berbeda Pendapat Hal Yang Biasa Saya Lanjutkan Di Sesi Yang Kedua Masih Ada Waktu Mungkin Ada Dua Pertanyaan Saya Bisa Resum Dari Pertanyaannya Ibu Anggi Dengan Pak Daud Ini Pada Intinya Bahwa Tadi Berkaitan Dengan Diskresi Tadi Pak Hender Dan Budewi Diskresi Terkait Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor Dua 2020 Adanya Imunitas Seolah-olah Adanya Imunitas Yang diberikan Kepada Pejabat Dalam Pelaksanaan Penanggulangan COVID Nah Pertanyaannya Dari Ibu Anggi Apakah Berarti Adanya Asas-asas Asas-asas Pengelolaan Keuangan Negara Itu Disimpangi Atau Bisa Tidak Dilaksanakan Akibat Norma Yang dikeluarkan Begitu Juga Apa Yang Dipertanyakan Oleh Pan Daud Kalau Begitu Pejabat Administrasi Negara Itu Kemudian Bisa Lepas Imun Dari Tuntutan Pidana Perdata Dan Seterusnya Bagaimana Silahkan Pak Hender Ibu Dewi Ya Sebetulnya Kalau Kemudian Kita Melihat Undang Undang 2000 Undang Undang Dua Tahun 2020 Undang Undang Dua 2020 Ini Bentuknya Adalah Undang Undang Ya Kalau Dibaca Isinya Sebetulnya Adalah Pelempahan Kewenangan Dari Pemegang Hak Budget Kepada Pemerintah Pemerintah Pada Eksekutif Dan Pelimpahan Kewenangan Itu Dibatasi Oleh Undang 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 2020 Apa Yang Dilimpahkan Kewenangan Itu Yaitu Terkait Kebijakan Keuangan Negara Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Dimana Kebijakan Keuangan Negara Itu Terkait Dengan Kebijakan Pendapatan Yang Padi Ya Pendapatan Itu Bisa Di Apa Target Targetnya Disesuaikan Dengan Kondisi Kemudian Juga Belanja Jadi Termasuk Juga Disini Adalah Defisit Anggaran Itu Kemudian Juga Diserahkan Penentuan Defisit Anggarannya Tapi Poinnya Disini Adalah Bahwa Kebijakan Ini Diatur Dalam Undang Undang Dalam Lingkup Undang Undang Pemerintah Tidak Bisa Keluar Dari Undang Undang 2020 Yang Kedua Kebijakan Ini Yang Diatur Dalam Undang Undang 2020 Tidak Berlaku Selamanya Mengesampingkan Undang Undang APBN Atau Undang Undang APBN Ia Hanya Berlaku Sampai Tahun 2023 Harapannya Begitu Tahun 2023 Sudah Tidak Terjadi Pandemik COVID Ini Maka Kebijakan Kebijakan Yang semula Merupakan Kewenangannya Lembaga Legislatif Itu Kembali Lagi Ke Lembaga Legislatif Artinya Penentuan Defisit Anggaran Itu Ditentukan Dalam Undang Undang APBN Tidak Boleh Dirubah Kalau Undang Undang Yang Sekarang 2020 Boleh Merubah Selama Pandemik Maksimal Sampai Tahun 2023 2023 Dan Bagaimana Cara Merubahnya Dan Sebagainya Ada Disitu Dan Semua Itu Tetap Harus Dilaporkan Pertanggungjawabannya Oleh Eksekutif Kepada DPR Sebagai Apa Pemegang Hak Budget Tadi Seperti Itu Dari Saya Terima 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 Dan Saya tambahkan Sedikit Aja Ya Imun Katanya Tadi Kan Meningkatkan Imun Itu Sekarang Wajib Ya Supaya Kita Secah Yang Namanya Pejabat Tadi Betul Di Dalam Aturan Undang Undang 2020 Tadi Seolah Tidak Bisa Digugat Art Perdata Ataupun Pidana Gitu Ya Tapi Itu Tentu Kita Harus Mengkorelasikan Dengan Yang Lain Sepanjang Tindakan Pejabat Tadi Adalah Masalahnya tentu dilihat kembali lagi tadi kepada undang-undangnya seperti apa gitu kan. Ini kebijakan untuk menangani masalah covid atau pandemi inilah gitu ya sampai tahun 2023 itu. Tapi kalau misalnya ternyata kebijakannya salah ya atau misalnya bukan kebijakannya salah tindakan dari pejabat itu salah. Toh ternyata sekarang banyak juga yang diambil oleh penegak hukum gitu ya. Itu berarti bukan tidak imun begitu ya. Jadi tidak benar itu kalau dikatakan di undang-undang 2020 itu terlalu melindungi pejabat. Kalau yang secara hukum administrasi negara tentu pejabat yang dilindungi atau rakyat dilindungi adalah yang bertindak benar. Kalau yang tidak benar yang tetap tidak akan dilindungi tentunya. Memang di awal berlakunya undang-undang 2020 rame gitu. Satu katanya ini pejabat imun kemudian juga ini kewenangan DPR diambil alih. Banyak lah itu ya ceritanya begitu. Tapi untuk menangani masalah ini kan penanganan pandemi itu perlu memerlukan uang yang banyak. Kalau masih tetap seperti rigid seperti yang dulu-dulu seperti yang kesehatan yang biasa-biasa pola yang biasa bukan pola yang luar biasa untuk menangani hal yang luar biasa ini. Bagaimana rakyat bisa tertolong begitu kan. Itu di situ. Karena inti dari pengelolaan keuangan negara adalah sebesar-besar kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Bu Dewi terima kasih. Ini ada pertanyaan yang sangat substansi sebetulnya ya. Tidak pada tataran ini tataran apa filosofi gitu. Pertanyaan dari Pak David. Pak Hendar dan Bu Dewi izin bertanya. Apakah hukum keuangan negara itu memandang suatu pelaksanaan keuangan negara sebagaimana formnya atau substansinya? Silahkan Pak Hendar. Masih saya mute ya. Ya apakah memandang pada formnya atau pada substansinya? Pertama adalah tentunya antara form dan substansi itu diharapkan clear. Tidak ada multitafsir. Jadi bagaimana kaedah itu asas-asas itu dirumuskan dalam satu bentuk peraturan tertulis itu harapannya adalah tidak ada multitafsir. Nah, pada saat pelaksanaannya kemudian menimbulkan multitafsir, disinilah peran jurisprudensi, peran lembaga-lembaga peradilan. Seperti contoh misalkan perdebatan. Keuangan negara dengan keuangan publik. BUMN dengan keuangan negara, keuangan BUMN dengan keuangan negara. Clear, undang-undang keuangan negara, BUMN termasuk. Tetapi kemudian timbul perbedaan bahwa apakah BPK bisa melakukan pemeriksaan terhadap keuangan BUMN? Nah, ini yang kemudian jurisprudensi atau lembaga peradilan itu diharapkan berperan menurut teori hukum pembangunan ini. Keputusan Mahkamah Konstitusi kemudian mengatakan BPK berwenang melakukan pemeriksaan keuangan BUMN. Jadi, apakah form-nya ataukah substansinya? Ini istilah yang ada sebetulnya di ilmu akutansi. Jangan-jangan ini teman dari BPK yang bertanya. Nah, hukum itu diharapkan antara form dengan substansinya itu adalah sama. Tetapi manakala dalam implementasinya itu menimbulkan keraguan lembaga peradilan yang diharapkan bisa menyelesaikan ini. Contoh lain yang tadi sudah saya kemukakan, pada waktu terjadi keraguan apakah piutang BUMN itu merupakan piutang negara. Sehingga penyelesaiannya tunduk pada aturan-aturan penelitian piutang negara, mempintah waktu itu meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Keluarlah fatwa yang menjelaskan bagaimana penyelesaian piutang-piutang BUMN itu. Demikian barangkali. Baik, terima kasih Pak Hendar. Ibu Dewi ada yang mau ditambahkan? Boleh sedikit saja. Barangkali begini Pak. Siapa yang nanya tadi Pak David ya, Pak David. Jadi begini, kalau menurut pandangan saya sendiri ya, apakah ada undang-undang atau sesuatu yang buatan manusia itu yang sempurna, sesesempurnanya? Selama itu ya. Tapi kalau dilihat dari form dan substansinya, undang-undang paket perundang-undang keuangan negara itu memang sudah sesuai dengan form, bentuknya, karena dibentuk oleh lembaga yang berundang, kemudian substansinya sudah iya. Tapi itu bukan berarti mengandung, tidak mengandung suatu tanda tanya lagi gitu ya. Contoh misalnya ketika kita berbicara pasal dua undang-undang keuangan negara. Ya, itu ruang lingkup keuangan negara. Selain yang tadi BUMN, BUMD gitu ya, itu juga ada di sini ada yang domen publik, menjadi domen privat atau domen privat ditarik ke domen publik. Bisa dilihat di huruf I kalau nggak salah atau sebelum ITHI. Ya gitu, itu ada dua hal gitu. Karena di situ di undang-undang keuangan negara itu disebutkan bahwa misalnya kekayaan pihak lain ya, yang diperoleh dengan menggunakan fasilat asli negara itu termasuk keuangan negara. Itu juga menjadi sesuatu pertanyaan. Jadi yang sektornya privat kemudian diklaim menjadi domen publik. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Kemudian itu tadi setambahan untuk yang dari Pak Hendar, bahwa ketika bicara soal BUMN, anak cucu perusahaannya BUMN gitu ya, sekarang lagi rame-ramenya juga mengenai masalah holdingisasi. Gimana katanya keuangannya, masih termasukkah keuangan negara? Nah, ini sebenarnya si undang-undang keuangan negara, khususnya 2017-2003 ini, itu juga umurnya udah lama ya, tahun 2003. Perlu sebenarnya harus di, perlu untuk di, segera direvisi gitu ya, melihat kondisinya, perkembangannya tentu sekarang berbeda gitu ya. Tapi, tadi kata Pak Hendar juga, bahwa bagaimana jurisprudensinya? Nah, itu juga proses dan kemudian lembaga dalam penegakan undang-undang keuangan negara. Itu seperti apa gitu ya. Itu yang harus juga diperhatikan. Jadi, secara formal, secara bentuknya betul, sudah disesuai dengan pembentukan perundang-undangan. Secara substansinya tentu harus ada yang diubah lagi gitu. Kalau dikorelasikan dengan teorinya Pak Mongetar, memang itu kan harus, bukan stuck sampai di situ. Tetapi terus ada yang harus diperbaiki, begitu. Itu di situ ya. Baik Ibu, terima kasih. Ini sedikit lagi saya mohon izin kepada Panitia ya. Satu pertanyaan lagi, ini terkait dengan isu yang barusan disampaikan oleh Dewi. Saya sambung lagi gitu ya, dengan isu yang tadi disampaikan oleh Pak Hendar dalam materinya. Ada bentrokan ketika hukum publik dan hukum privat ya. Ini pertanyaan Pak Novian ya, Pak Novian. Saya izin bacakan. Pak Hendar, bagaimana pendapat Bapak, termasuk juga Ibu Dewi ini, karena ini memang perdebatan yang antara undang-undang keuangan negara ya, dengan privat ya, undang-undang PT atau undang-undang BUMN. ketika sebagian ahli hukum keuangan negara mengatakan bahwa keuangan negara yang dipisahkan, BUMN atau BUMD adalah bukan merupakan bagian dari keuangan negara. Dengan argumen bahwa begitu masuk sebagian modal perusahaan, maka harus tunduk kepada hukum privat. Itu memang selalu ada benturan itu, hukum privat dan pabrik itu. padahal di dalam undang-undang 17 2003, yaitu undang-undang keuangan negara, sudah jelas menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu adalah bagian dari keuangan negara. Sebetulnya sudah sepintas ya, disampaikan oleh Pak Hendar dan Bu Dewi juga, cuma mungkin saya minta pendapat langsung dari Pak Hendar dan Bu Dewi. Silahkan Pak Hendar. Oke, terima kasih Pak Novi Ani, sahabat saya. Bu Enes. Jadi begini, hukum positif sudah menyatakan bahwa keuangan negara yang dipisahkan, BUMN, itu adalah keuangan negara. Kemudian undang-undang 17 tahun 2003, itu juga mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah itu harus dilampiri oleh laporan keuangan BUMN. Kemudian hukum positif juga undang-undang Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, itu juga sudah mengatakan bahwa BUMN, ini juga relevan dengan undang-undang PT atau undang-undang BUMN, yang disebut BUMN itu adalah badan usaha yang 51% tahamnya atau lebih dikuasai oleh negara. Pertanyaannya adalah, kenapa kok laporan keuangan BUMN itu harus dilampirkan di dalam laporan keuangan pemerintah? Karena memang ada hubungan antara BUMN dengan pemerintah, terutama dalam hal pembagian laba, kemudian penyertaan modal, dan sebagainya. Itu tertulis. Untuk memperkuat argumen bahwa memang keuangan BUMN itu merupakan keuangan negara, menurut rejim Undang-Undang Keuangan Negara. Tetapi, kalau kemudian ini dibawa keranah kerugian keuangan negara, tadi, Undang-Undang memang belum mengatur yang namanya kerugian keuangan BUMN. Kerugian keuangan negara itu diatur di Undang-Undang 1-2004 yang mengatur tentang APBN, APBD. Ini ada yang missing. Tetapi, jurisprudensi putusan-putusan pengadilan Mahkamah Agung terkait tindak tidak berkorupsi, itu sudah mengadop pengertian kerugian keuangan negara. Kalau kemudian ini dibenturkan lagi dengan atau doktrin tadi, bisnis judgment rule, sebetulnya tidak tidak relevan. Tidak relevan. di doktrin bisnis judgment rule, itu kalau tindakan pengurus BUMN tidak melanggar hukum, dilakukan dengan etikat baik dan sebagainya. Tetapi, kalau itu dilakukan dengan cara melanggar hukum, tidak tunduk pada doktrin bisnis judgment rule. Dia tunduk pada tindak pidana, bidang hukum pidana, perbuatan melawan hukum atau dia tunduk pada bidang hukum perdata. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi juga, penyelesaian kerugian negara, penyelesaian kerugian negara itu bisa dilakukan melalui tiga cara dari resim hukum keuangan negara. Secara hukum administrasi, menuntut, ganti rugi, menuntut si bendahara atau menuntut pengurus BUMN, BUMD. administrasi atau secara perdata, hukum perdata bekerja atau secara pidana, optimum remedium. Persoalan barangkali yang menjadi PR untuk pengembangan hukum keuangan negara ke depan adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian kerugian keuangan BUMN yang mengandung unsur pidana itu belum ada. Sedangkan peraturan yang mengatur tentang hukum administrasi untuk penyelesaian kerugian keuangan negara oleh bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara itu sudah ada. PR untuk pengembangan hukum kekayaan keuangan negara. Demikian Bu Ines. Terima kasih Pak Hendar Ibu Dewi Mangga. Baik tadi yang nanya itu siapa Novi ya? Novian itu sahabat saya itu orang BPK toh kalau misalnya kita perhatikan dari rangkaian pembentukan undang-undang tadi undang-undang keuangan negara itu 17 2003 PUMN itu 19 2003 jadi berturutan jadi adik kakak lah begitu ya nah di undang-undang 17 2003 diklaim duluan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu termasuk dalam keuangan negara nah saya baca undang-undang BUMN-nya tidak ada satu pasal pun yang mengklaim bahwa keuangan BUMN itu bukan keuangan negara tidak ada di situ kan itu jadi tunduknya di undang-undang keuangan negara gitu ya itu di situ jadi dilihat dari aturannya dulu begitu nah kemudian dalam pengembangannya memang dalam kasus-kasus itu banyak dipermasalahkan ini benar gak keuangan BUMN itu keuangan negara begitu ya nah sudah dijawab sebenarnya Pak Hendar ya oleh Mahkamah Konstitusi juga bahwa keuangan BUMN adalah keuangan negara bagaimana dengan keuangan anak cucu perusahaan BUMN kan itu akhirnya ke sana larinya ya nah kalau dilihat anak cucu perusahaan BUMN itu dari mana modalnya gitu kan itu yang harus dipertanyakan kepada para pembentuknya sendiri itu sebenarnya di situ nah kemudian juga kalau memang BUMN rugi apakah serta-merta itu masuk ke dalam tipikor kan belum tentu ruginya BUMN bisa juga karena resiko bisnis atau juga memang karena ada tindakan yang bertendangan dengan hukum atau namanya tindakan melawan hukumnya itu kalau dilihat lagi dari undang-undang tindak pemberantasan tindakan korupsi itu jelas juga yang namanya keuangan negara di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa termasuk di dalamnya yang di ada dalam penguasaan BUMN bla 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 itu panjang itu di situ jadi undang-undang 17 2003 didukung juga di dalam kondisi masalah tipikornya dengan undang-undang tindak pemberantasan pemberantasan tindak pindakan korupsi itu seperti itu ya kalau dari BPK pasti testek lapa tau sama tau gimana itu ya dalam arti positif ya Pak ya oke silahkan baik terima kasih banyak Ibu Dewi dan Pak Hendar sepertinya kita sudah habis waktu acara ini tidak terasa sangat sangat mencerahkan dan sangat menarik karena memang keuangan negara ini merupakan motor ya dari penggerak pembangunan pembangunan kita banyak PR tentunya ya Pak Hendar dan Ibu Dewi terkait dengan pengembangan hukum keuangan negara ini apalagi disandingkan dengan idealnya ya harapan dari teori pembangunan hukum sebelum kita akhiri saya saya minta closing statement dari para pembicara khususnya dimulai mungkin pertama dari narasumber pertama Pak Hendar saya persilahkan baik terima kasih Bu Inas terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan tekun mengikuti hingga akhir acara ini pertama sesuai dengan topik bahwa hukum keuangan negara ini masih perlu dikembangkan dengan mengacu pada teori hukum pembangunan seperti yang saya sampaikan tadi masih banyak ruang-ruang yang menimbulkan perbedaan pendapat antara hukum positif dengan doktrin yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah hukum keuangan negara ini belum mencerminkan hukum yang hidup di dalam masyarakat menurut teorinya Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja seperti saya tadi contohkan belum ada peraturan yang mengatur bagaimana penyelesaian perubahan keuangan negara secara administratif bagi pengelola BUMN BUMD yang itu diselesaikan oleh BPK belum ada kejelasan atau masih menimbulkan kelemahan dalam pengendalian intern kedudukan bendahara yang diangkat oleh menteri pengguna anggaran padahal secara fungsional dia bertanggung jawab kepada menteri keuangan kalau saja bendahara ini berkedudukan sebagai pegawainya menteri keuangan maka dia akan lebih mempunyai power untuk menolak perintah pembayaran kalau perintah pembayaran itu tidak sesuai dengan perakuran perundangan yang terlaku ketiga misalkan masih belum ada fungsi atau lembaga yang menjalankan fungsi sebagai irjennya menteri keuangan sebagai bun dimana kalau bendahara itu bisa ditempatkan atau bisa dijadikan pegawainya menteri keuangan kemudian menteri keuangan mempunyai irjen yang sebagai bun mempunyai irjennya bun maka dia bisa melakukan pemeriksaan terhadap pegawai-pegawe bendahara itu karena dia adalah pegawai menteri keuangan tanpa perlu berkoordinasi lagi dengan kementerian sebagai yang manatkan dalam perpres tentang BPKP kalau dalam perpres sekarang perlu dikoordinasi kenapa karena bukan pegawainya nah bentuk sistem pengendalian intern seperti ini itu akan lebih memperkuat sistem pengendalian intern belum lagi ada aturan di dalam undang-undang 17 tahun 2003 bahwa bendahara itu harus menyampaikan laporan pertanggung jawabannya kepada BPK nah persoalan mau diapakan laporan pertanggung jawaban oke tetapi yang saya ingin tekankan kalau kalau saja ada irjen bun dan bendahara ini pegawainya kementerian keuangan maka laporan pertanggung jawaban bendahara ke BPK bisa dilakukan review terlebih dahulu oleh irjennya bun sebagaimana irjen di kementerian mereview laporan keuangannya sebelum diperiksa oleh BPK seperti yang tadi saya sampaikan juga bagaimana kemudian sinergitas antara BPK dengan aparat pengawasan intern apakah penyampaian laporan hasil pengawasan intern itu kita serahkan saja kepada APIP terserah lu mau nyampein laporan yang seperti apa bagi BPK terserah gue mau dipakai atau enggak yang penting itu disampaikan ruang-ruang yang seperti ini perlu kemudian dibuat peraturan perundangan dibuat hukumnya sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bagaimana kalau peraturan yang dibuat itu tidak dalam bentuk undang-undang artinya tidak dibuat oleh DPR bagaimana kita kemudian mengetahui hukum yang hidup dalam masyarakat Prof. Muhtar sudah memberikan contoh bahwa untuk menyerap apa sih sebetulnya hukum yang hidup di dalam masyarakat itu lembaga DPR iya karena dia adalah wakil rakyat tetapi bisa kemudian instansi pemerintah yang membuat peraturan karena memang mempunyai kewenangan atau yang membuat belet regal peraturan kebijakan itu mengambil apa yang disampaikan oleh Prof. Muhtar bisa memanfaatkan kemudian lembaga pendidikan lembaga penelitian dan juga ahli-ahli hukum di bidangnya ini untuk menyerap bagaimana sebetulnya yang diharapkan atau hukum yang hidup di dalam masyarakat agar proses pembuatan hukum sebagai sarana tadi ya pembangunan barangkali kita juga perlu melihat idenya Prof. Postar Kusumaat Maja yaitu membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum ada di salah satu pidato beliau intinya adalah agar mereka-mereka yang memerlukan dokumentasi dan informasi hukum tidak perlu menyimpan sendiri dokumen itu di kementeriannya tetapi silakan kementerian lembaga menyimpan dokumen-dokumen hukum sesuai dengan suploksinya lembaga itu kementerian keuangan menyimpan dokumen yang terkait dengan keuangan kesehatan terkait dengan dokumen yang kesehatan tetapi yang penting adalah dokumen dan informasi hukum ini bisa membentuk satu jaringan informasi sebagai satu sistem jaringan informasi yang bisa diakses oleh seluruh instansi lembaga bahkan masyarakat dalam rangka melakukan penelitian pengembangan dan juga pembuatan peraturan perundangan apapun bentuknya pendapat promotor juga menarik untuk peran perguruan tinggi nah peran perguruan tinggi ini tidak saja sebetulnya mendidik calon-calon ahli hukum calon-calon carjana hukum tetapi dengan kondisi yang sekarang dalam rangka mengembangkan hukum keuangan negara dari kasus-kasus seperti Pak Yulian dan sebagainya personil-personil yang bekerja di unit-unit yang menjalankan fungsi hukum di kementerian lembaga barangkali bisa bekerja sama atau lembaga pendidikan bisa kemudian mendidik atau mengupdate pengatuan-pengatuan mereka-mereka yang sudah terlanjur bekerja dan sebagainya sehingga hukum keuangan negara ini bisa kemudian mengikuti apa kebutuhan hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan demikian dari saya terima kasih terima kasih Pak Hendar kepada Ibu Dewi saya persilahkan untuk menyampaikan closing statement Pak Motar Kusumat Maja dengan teori hukum pembangunannya itu menghendaki hukum sebagai panglima karena sebagai panglima maka harus ada di depan tidak kalah oleh kekuasaan karena hukum tanpa kekuasaan juga akan lemah kekuasaan tanpa mana-mana nah isi hukum tadi harus mencangkuk kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan untuk semua pihak tentunya kemudian juga harus memperhatikan juga ide dasar negara ini yaitu Pancasila itu harus diperhatikan sekali jangan sampai pembentukan hukum ini menjadi proyek itu saja Bu Ines terima kasih terima kasih banyak Ibu Dewi mohon maaf ini saya ada apa ada gangguan teknis dari kamera saya saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Kania Sugiharti beserta Bapak Dr. Hendar atas materi yang telah disampaikan begitu banyak masukkan pencerahan bagi kami mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua saya holiness akan mengembalikan acara kepada MC saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa membaca Al-Fatiha untuk Profesor Muhtar Kusumaat Maja ya MC acara saya kembalikan kepada MC silahkan baik terima kasih Wanya Ibu Holines terima kasih juga kepada Bapak Hendar dan Ibu Dewi Kania yang sudah memberikan pemaparan materi dan sesi diskusi yang luar biasa sangat interaktif dengan para peserta semoga bagi para peserta hasil diskusi pada hari ini bisa bermanfaat dan untuk para peserta yang mungkin tempat ketinggalan bisa menonton kembali rekaman acara pada hari ini melalui Youtube kami yaitu di webinar Eva Unpad dan dengan berakhirnya sesi tanya-jawab pendendai bahwa kita sudah sampai di penghujung acara sebelum itu marilah kita mengeningkan cipta sebentar untuk mengenang jasa-jasa dari Profesor Muhtar Muhtar Kusumat Baja mengeningkan cipta dimulai Fatiha mengenang kita selesai baik Bapak Ibu peserta sekalian di bawah untuk tetap tinggal di ruangan meeting saat ini karena kita akan memulai sesi foto bersama yang sangat ditunggu-tunggu oleh para peserta di chatbox yaitu sesi foto bersama sebelum itu saya juga ingin informasikan bahwa dalam webinar PPM series ini memang tidak ada penyerahan sertifikat bagi para peserta ataupun link absensi untuk peserta kami harap materi kami harap para peserta tetap mendapatkan manfaat dari para nolestumber yang telah kami datangkan dalam webinar TPM series ini baik Bapak Ibu peserta sekalian dipersilakan untuk menyalakan kameranya karena kita akan memulai sesi foto bersama ini jumlah pesertanya banyak sekali masih ada 270 peserta yang hadir sampai saat ini luar biasa baik apakah sudah semuanya masih bertambah peserta yang mulai menyalakan kameranya baik saya akan memandu sesi foto bersama ini nanti foto akan diambil oleh operator disini ada 8 page atau 8 halaman berarti kita akan mengambil gambar sebanyak 8 kali baik untuk sesi foto yang pertama operator dipersilakan dalam hitungan ketiga 1 2 3 oke selanjutnya untuk sesi foto yang kedua 1 2 3 kita lanjut ke sesi foto yang ketiga 1 2 3 oke selanjutnya 1 2 3 baik masih ada 3 lagi ya Bapak Ibu 4 lagi ya Bapak Ibu sekalian oke selanjutnya 1 2 3 baik yang ke-6 1 2 3 oke kita lanjut ke 7 1 2 3 oke sekarang yang terakhir ya Bapak Ibu semua 1 2 3 oke terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sangat antusias dari awal acara sampai akhirnya di pengujung acara kami juga menginformasikan bahwa materi para narasumber sudah bisa diakses di chatbox Zoom ya Bapak Ibu sekalian sudah ada panitia yang memberikan link yang bisa diakses oleh para peserta nah sebelum kita mengakhiri mari kita berikan tepuk tangan secara virtual bagi Ibu Holine selaku moderator dan para narasumber Pak Hendar dan Ibu Dewikannya bisa melalui tombol reaction di bawah yeay baik saya selaku MC izin pamit undur diri tetap selalu juga kesehatan baik Bapak Ibu sekalian mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan yang disengaja maupun tidak disengaja sampai kita bertemu lagi di webinar TPM series Tribut Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Salam sejahtera untuk kita semua terima kasih Terima kasih Pak Hendar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih